Ketika berbicara mengenai pasar setan, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebuah alam gaib yang biasanya berada di atas gunung. Pasar setan sendiri identik dengan sebuah alam gaib yang dimana di dalamnya terdapat aktivitas transaksi, namun seluruh para penghuninya adalah jin. Keberadaan pasar setan masih menjadi simpang siur. Banyak masyarakat yang masih tidak percaya akan keberadaan pasar setan ini. Konon, hanya orang-orang terpilihlah yang bisa memasuki pasar setan ini. Salah satu orang yang pernah memasuki pasar setan ini adalah Bang Epe. Seorang pendaki senior yang mengaku pernah memasuki alam tersebut. Di saat itu Bang Epe memasuki pasar setan ketika sedang mendaki ke gunung Sindoro. Tak hanya sendiri, dia masuk ke dalam alam gaib tersebut bersama dua rekannya juga. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Langsung saja kita sapan alasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Epe. Siap, malam Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Bang Epe apa Bang Epe? Epe lah. Bang Epe, udah lama banget kita nggak ketemu di Bang Edan. Berapa tahun nih. Ada 4 tahun mungkin ya. 4 tahun setengah lah ya. Nah Bang Epe, malam ini kan mau menciptakan pengalaman pendakian di Gunung Sindoro ya Bang? Iya, Sindoro. Itu per tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Kurang lebih range-nya antara 2000-2001 ya. Bang, sedikitnya aja Bang. Alamin apa ini Bang pada pendakian saat itu Bang? Kita masuk ke ini, ke Pasar Setan Gunung Sindoro. Pasar Setan Gunung Sindoro. Iya. Oke Bang, kita skip aja ya. Oke, siap ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa juga nih di follow Instagram besok pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan gue EP ya, dari Anomali. Kisah ini dimulai dari, sebenernya gue agak flashback dulu ya. Gue punya satu teman, namanya Indri bang. Namanya Indri? Namanya Indri. Gue ketemu dia pada waktu pendakian pertama gue ke Gurung Selamet. Waktu itu umur gue 15 tahun. 15 tahun udah naik bang? Gue dijurumuskan oleh abang gue ya. Oke, iya, iya. Jadi, abang gue termasuk yang senior di Tongkrongan gitu ya. Dan gue tau tentang pendaki gunung juga awalnya dari dia gitu. Nah, sedikit ya, sedikit ngules dulu tentang Indri gitu ya. Jadi, waktu pendakian Gurung Selamet itu, di lereng itu gue ketemu perempuan yang lagi nangis gitu. Nangis, pegang bapaknya yang jatuh dari lereng gunung selamet ya. Dia terkapar, bapaknya itu berdarah-darah gitu sambil dipangku sama cewek ini nih. Nah, akhirnya ketemu kita, kita tolong singkat cerita seperti itu ya. Kita tolong, kita evakuasi. Terus, entah skenario seperti apa ya, tiba-tiba berapa tahun kemudian gue masuk kuliah gitu ya. Ternyata gue dipertemukan lagi sama dia. Sama si Indri nih? Sama si Indri. Awalnya kita lagi ospek nih. Terus sambil nunggu senior datang, kita cerita-cerita tuh pendakian kan. Nah, gue cerita suatu pengalaman favorit gue ya. Pada waktu gue umur segini, gue ketemu perempuan yang gue pikir hantu atau bahwa gitu ya. Ternyata perempuan benar, cewek gitu ya. Terus, begitu gue sebut ciri-cirinya, ternyata ada satu temen yang satu jurusan ya. Jadi gue 79 orang, itu ceweknya cuma dua ya. Kita semua laki-laki semua anak teknik ya. Termasuk si Indri ini gitu loh. Oh, Indri masuk teknik? Nah, Indri masih teknik. Dan ternyata begitu gue cerita, dia bilang, Gus, itu gue gitu loh. Itu gue yang di sana gitu. Oke. Akhirnya kita klop nih. Berarti ketemu lagi di ospek itu? Ketemu lagi di pas ospek gitu ya. Iya, iya. Nah, akhirnya udah klop. Kita bikin nih, kita bikin satu tongkrongan. Jurusan untuk temen-temen yang satu hobi. Terus kemudian gue masuk ke Mapala. Tapi Sindri gak mau nih. Sindri gak mau. Karena tadi menurut dia, ngapain gue ikut ke Mapala, kalau gue dari kecil aja udah, apa sih, ruang lingkup dia udah pendakian. Karena dia tinggal di Pokerto, bapaknya seorang pemburu gitu ya. Jadi emang di Gurung Selamat itu, nama bapaknya udah wangi lah. Udah terkenal dari sana gitu ya. Oke nih Bang, sorry Bang. Pada saat itu, bapaknya Sindri ini semua kecelakaan aja. Iya, selamat. Selamat, cuma ada beberapa yang gue gak pernah bisa terima dengan akal sehat ya mungkin ya. Next, kalau ada kesempatan lagi, nanti gue ceritain. Berarti ada lagi tuh Bang? Apa? Itu. Samuangan dari kita Indri itu. Jadi, singkat cerita, pada waktu itu, waktu perjalanan gue ke Gunung Selamat ini, gue gak pernah nemuin satu pendaki yang turun atau naik gitu ya. Tapi begitu kita tolongin nih si Indri, ternyata dia katanya menunggu omnya yang turun ke bawah mencari bantuan itu tiga jam yang lalu gitu kan. Nah, sementara gue naik itu dari pelawangan sampai lereng itu kan, itu gak lama ya. Nah, begitu kita ngobrol, ternyata beberapa rombong itu datang dari bawah tuh. Ada sekitar 10-15 orang orang kampung ya, termasuki omnya. Nah, secara logikal yang tadi gue bilang, yang gue gak bisa terima sampai hari ini ya, masih misteri gitu. Lo naiknya lewat mana gitu kan. Gak buat papasan gitu bang? Gak buat papasan, dan range-nya itu, kalau misalnya dia bilang itu tiga jam yang lalu, sementara gue nunggu bapaknya udah naik lagi gitu. Sementara kalau pendakian kita Gunung Selamat, di zaman itu ya, itu kan cuma dua jalur ya. Jalur Bambangan sama satu lagi, gue lupa namanya Batu Raden, gue gak salah ya. Itu range pendakian. Gucci belum ada berarti bang ya? Iya, Gucci masih ada, tapi belum terlalu rame. Oh, oke. Jadi range pendakian itu kan harusnya 14 jam ya, kalau menurut kita ya, awam, atau mungkin yang tercepat pun 8 jam atau 7-8 jam. Nah, ini kurang dari 3 jam mereka sudah naik gitu ya. Walaupun hari ini banyak jalur ya. Kalau hari ini kan banyak tuh, Selamat kan, panjang, berapa jalur ada ada cebor sakti, ada permadi gitu ya. Tapi secara gue pikir gak mungkin lah secepat itu ya. Iya, benar. Itu sih. Sikapnya seperti itu. Nah, ternyata dari pendakian apa sih, dari tragedi itu, gue baru tahu beberapa setelahnya gitu ya. Jadi setelah gue pertemuan sama Indri ini, banyak banget gitu ya, banyak banget peristiwa di tongkrongan di kampus tuh yang melibatkan teman-teman di Mapala atau di UKM lain singgungan sama Indri. Jadi begitu turun dari Selamat itu, ternyata dia udah berubah nih. Jadi ada apa sih, kayak dia punya kemampuan apa gitu. Kelebihan gitu. Kelebihan apa sih, segala macem ya. Nah, ditambah lagi sebelum peristiwa pendakian yang bakal gue ceritain ini, itu sebenarnya ada sedikit peristiwa yang apa sih, yang gue bilang tadi kan, yang harusnya gue tuh bikin pendakian itu range-nya 5-10 orang gitu ya. Tapi karena ada satu terlalu gedea di kampus ya, tentang kesurupannya salah satu mahasiswa gitu ya, yang dia mau lompat di lantai 3. Serius bang? Iya, dia mau lompat di lantai 3, terus si Indri yang eksekusi gitu kan. Oke. Jadi menurut dia tuh yang, apa sih, sosok yang masuk ke mahasiswa, mahasiswi ya, mahasiswi ini, dia ingin keluar dari lingkungan kampus. tapi harus lewat host. Iya. Iya. Soalnya kalau misalnya dia nggak lewat host, itu di, apa sih, di pager atau apa gitu ya. Jadi sosok yang masuk ke tubuh mahasiswa ini, salah satu budak yang ingin melarikan diri dari circle kampus itu. Kampus, tapi dunia itu ya. Iya, dunia kampusnya. Iya, dunia kampusnya seperti itu. Cuma pada waktu itu kan memang kita namanya anak mapala, hal itu tabu buat kita gitu loh. Ngomong kosong lah apa gitu kan. Bahkan kita sampai nyematin nama Freaks si Indri ini gitu kan. Jadi kalau misalnya nongkrong ini ada si Indri, aduh, gimana gitu kan. Ada si Freaks gitu ya. Iya, langsung pada paroh gitu kan. Takutnya dia ngomong apa, apa segala macem gitu kan. Nah, peristiwa yang kedua, ada, gue punya sahabat satu lagi ya, di jurusan ya, yang apa sih, yang tidak terlibat juga di lingkungan mapala ya. Ada namanya Jono. Nah, Jono ini sahabat baik gue ya. Pada waktu kita, kita ini jadi akrab nih ya. Yang tadi gue bilang kan, kita bikin satu perkumpulan kecil ya. Satu jurusan yang sama-sama hobi di pendakian. Tapi tidak tergabung di mapala. Karena yang tergabung di mapala cuma gue doang dari jurusan ini gitu ya. Nah, satu kisah setelah peristiwa, salah satu mahasiswa yang kesurupan terus melontak dari langkah tiga itu yang ditolongin sama si Indri ya. Menurut teman-teman itu ditolongin sama si Indri. Padahal waktu itu kita di atas itu berdua gitu kan. Berdua. Saat itu juga yang gue pertama kali ngalamin teman kesurupan gitu ya. Di depan mata gue sampai gue dengkul, gue lemes gitu. Oh, berarti saat kejadian ada lo sama Indri juga? Iya. Waktu kejadian itu ini gak apa-apa ya gue ceritain ini doang ya. Ini buat buat spill lagi. Jadi waktu itu kita nongkrong nih. Kita nongkrong ada tempatnya Plaza ya kalau di kampus tuh. Tempat nongkrongan para aktivis kampus Mapala gitu ya. Pokoknya yang bengal-bengal di kampus gitu ya. Di situ itu tempatnya. Di situ, namanya Plaza. Nah, saat kita nongkrong itu ada salah satu simpatisan. Simpatisan itu berarti teman yang ikut nongkrong di UKM tapi bukan bagian dari UKM. Iya. Gitu. Namanya Teresia. Nah, dia tiba-tiba di lari ke lantai 3 terus karena yang tadi gue bilang Indri punya satu kemampuan gitu ya. Tiba-tiba dia lari tuh ngikutin si Teresia. Nah, akhirnya gue ikut juga. Gue penasaran. Karena yang bawa masuk ke tongkron Mapala adalah gue. Si Indri-nya ini ya. Jadi si Indri itu gue gabung ke tongkrongan gitu ya. Supaya kita kita enak nih. Lu kan suka naik gunung. Nah, lu gak mau masuk terlibat dalam UKM Mapala tapi kalau nongkrong gak masalah kan. Udah gak masalah. Kita nongkrong nih. Nah, simpat cerita si Teresia itu naik ke lantai 3 kemudian Indri naik gitu ya. Terus si Teresia itu digampar atau di apa gitu ya. Sampai si Indri bilang keluar lu. Keluar gak gitu ya. Nah, gue penasaran kan pada waktu itu kan. Maksudnya, gue gak tau pada waktu itu kalau si Indri punya kemampuan. Oke. Iya. Nah, begitu si gue ngejar si Teresia kemudian si Indri marah sama gue. Katanya lu jangan ikut campur. Ini urusan gue. Karena ini bukan skup lu. Tadi ya kan. Nah, gue penasaran juga. Akhirnya gue kejarlah si Indri dan Teresia ke lantai atas. Ke lantai 3. Terus gue sempat debat kan sama si Indri. Lu ada apa gitu kan. Kenapa lu sama Teresia sampai begitu gitu kan. Sampai lu dorong, lu pukul gitu kan. Nah, sementara si Indri itu nahan gue untuk tidak ikut campur. Nah, setelah perdebatan itu tiba-tiba si Teresia lari ke bibir, ke tembok kampus itu. Kakinya udah naik setengah. Terus udah mau lompat. Akhirnya gue tarik kan. Gue dorong si Indri. Terus gue lari ke Teresia. Teresia bagusnya udah gue tarik nih. Gue tarik, terus gue taruh di bibir tembok gitu kan. Kemudian tiba-tiba dia tertawa gitu. Ketawa gitu kan. Kayak tau kuncil anak gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang. Baru kali itu gue ngalamin peristiwaan seperti itu. Gue orang termasuk yang paling ngeyel ya. Atau gak percaya tentang hal-hal seperti itu ya. Nah, akhirnya gue spontan. Spontan gue baca-baca segala macam. Gue baca-baca, gue peluk kan. Gue peluk. tiba-tiba si Teresia ini. Teresia ini katolik ya. Di kampus gue tuh dari 79 orang itu peribuminya cuma dua, islamnya cuma satu. Yang lain ini ya. Di luar itulah. Tapi kita masih bersahabat ya. Gak ada masalah untuk itu ya. Nah, begitu gue baca-baca tiba-tiba si perempuan ini teriak panas, panas, udah gitu. Kayak apa sih? Gue ternyanyang-nyang film Susana jadi ya. Oh, jaman itu masih. Jaman-nyang itu ya. Iya. Itu yang akhirnya gue ngerasa, iya juga ya. Kayak di film-film gitu. Berarti bener juga kalau lu baca-baca ada satu perubahan gitu. Iya. Nah, akhirnya tiba-tiba gue didorong sama Teresia sampai dia bilang, lu ngapain lu? Lu mau merkosa gue? Kata dia, gue kaget juga kan. Akhirnya gue lepas aja kan. Terus akhirnya si Jono datang yang tadi gue bilang kan, sahabat gue. Nah, akhirnya si Teresia itu dibawa turun sama si Jono. Nah, setelah itu, akhirnya tinggal gue sama Indri nih. Gue debat sama dia gitu kan. Akhirnya dia menjelaskan gitu. Kalau yang masuk ke tubuh Teresia itu, ada satu sosok gitu yang lu bukan kapasitas lu untuk ada di dalam situ gitu. Ini kapasitas gue. Karena dia lebih paham gitu. Karena dia lebih paham. Cuma kan karena gue gak tau kan. Akhirnya setelah kejadian itu, ternyata berita tentang mahasiswi yang kesurupan mau lompat ke dadilan tertiga, itu rame ditongkrongan nih. Tongkrongan mapala, tongkrongan nafas, segala macem. Nah, itu yang jadi masalah Indri itu gak ditampung gitu loh. Di tongkrongan. Oh, iya, iya. Akhirnya kalau misalnya gue mau mau nongkrong atau nafas untuk melibatkan si Indri, gue lebih ke kampusnya, apa, kekuasannya gitu ya. Kekuasannya itu gak jauh dari kampus. Ketimbang ke tongkrongan kampus gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau gini, ada satu rumor ya, kalau teman-teman nongkrong ini, itu kita gak boleh nyebut namanya. Karena kalau nyebut namanya, apalagi lo ngerosing atau ngebully gitu ya, nanti ada satu kiriman dari Indri itu, yang masuk. Iya, sampai segitunya ya. Suggestnya itu sampai segitunya. Karena ketakutannya aja. Karena takut, iya. Karena takut. Oke, kok kira beneran gitu. Enggak, soalnya ada beberapa teman yang ada dua orang ya. Dua orang teman, satu lagi dari Sumatera ya. Yang dia bilang kalau nyebut namanya itu, di badannya itu suka ada cakaran-cakaran apa gitu. Bahkan dibuka, karena gue sempat ngecengin kan, itu mah masuk angin, gue bilang. Tapi diperkuat sama teman yang lain gitu kan. Bukan cuma dia doang, Gus, gue juga ada. Makanya dari situlah gue gak enak kan akhirnya. Nah, kemudian itu prinsipal pertama ya. Nah, prinsipal kedua, begitu gue lagi main ke tempatnya si Indri di kosannya, ternyata disitu ada salah satu orang juga yang nanti bakal jadi, jadi apa ya, berkelanjutan dari cerita ini gitu ya. Jadi, tiba-tiba di depan rumah Indri itu ada mobil, apa sih, mobil Corona gitu ya, yang plat Jogja gitu ya. Sementara Indri yang gue tau tinggal di Pokorto gitu. Nah, suasana kosannya kan sepi tuh. Pintu kebuka setengah. Nah, begitu gue masuk sama si Jono, ternyata di dalam itu, di kamarnya Indri nih, itu ruangan gelap. Gue sempat ngintip, ternyata ada lilin-lilin. Ada lilin-lilin sekitar itu. Terus akhirnya, ya gue sama Jono paham ya, ini si Indri kayaknya punya ritual apa gitu kan. Akhirnya nggak lama si Indri keluar, keluar tuh, keluar dari kamar itu, ternyata bukan si Indri doang, ada tiga orang. Ada tiga orang. Ada tiga orang. Yang pertama yang keluar itu kayak bapak-bapak gitu ya, tapi modelnya kayak pastur gitu ya. Kan kelihatan dari bajunya kan. Kebetulan kan si Indri itu, dia tergabung di salah satu komunitas kampus dia, yang namanya KMK ya, keluarga mahasiswa katolik ya. dia keluar nih. Keluar, pas itu keluar, nggak lama keluar lagi ada cewek nih. Cewek, gue pikir itu keonakannya si Indri. Karena si Jono sempat ngomong kan, lucu juga nih cewek gitu. Oke. Tapi gitu, orang ini yang seperti pendeta ini dingin, perawakannya dingin ya. Gue sempat nebur, tapi nggak digubri sama dia kan. Jalan aja gitu ya. Terus Indri nganter, nganter si pendeta ini gitu kan, sama yang cewek ini kan. Terus dia balik lagi masuk ke ruangan kita tuh, yang biasa kita nongkrong di ruang tamunya dia. Nah, si Jono mulai, apa sih, cari, cari, tahu nih nih. Dia suka nih masih, itu cewek tuh. Oh, lucu nih gitu kan. Akhirnya tanya-tanya si Indri, ternyata, cewek ini, anak bunda mulia semester 7, pada waktu itu ya. Oke. Di, di tahun-tahun ke-2 atau ya. Kalau ini kan, kita udah yang tahun ke-3, ke-4 ya kalau nggak salah ya. Jadi gue masuk kampus itu 98, terus banyak peristiwa sebenarnya sih. Cuma peristiwa yang paling menggemparkan kampus itu ya, yang diantara range-nya 2001 sampai 2003 itu. Nah, singkat cerita, si Indri tuh cerita, ternyata yang keluar dari pintu rumahnya itu adalah si Romo. Romo. Iya, apa sih, kalau kita, gurunya ya mungkin ya. Iya, guru spiritual lah, seperti itu ya. Nah, udah gitu si Romo juga, yang akhirnya, ngarahin si Indri, untuk, bahwa kemampuan yang dia punya ini, bisa digunakan untuk nolong, sesama gitu ya. Oh, apa sih, bahasanya seperti itu lah. Berarti perempuan ini bermasalah juga yang lucu ini, Pak? Apa? Perempuan yang lucu ini, lagi ada masalah berarti itu? Iya, si Indri melanjutkan gitu ya, kalau misalnya lu pengen tahu, pengen kenal lebih dekat sama si, namanya Catherine ya. Oh, Catherine. Christine, sorry, namanya Christine. Kalau lu mau tahu Christine ya, dia anak Bunda Mulia, semester 7 rumahnya di Bintaro katanya kan. Kalau mau, kesana aja, kita malam minggu ini. Akhirnya udah, udah, apa, singkat cerita, malam minggu, kita berangkat kesana kan. Tujuannya sih, cuma pengen kenal ya. Pengen tahu, pengen kenal, apalagi si Jono kan ngebet banget kan. Soalnya, di kampus, di kelas kan gak ada, cewek cuma dua ya. Susah. Bosun juga ya. Susah. Cuma dua juga bosun juga. Kalau di tongkeran mapalah beda lagi kan. Lebih gahar lagi. Gak masuk si Jono ini kan. Si Christine lucu nih gitu kan. yaudah, kita main aja kesana katanya si Indri kan. Nah, singkat cerita malam minggu itu kesana tuh. Kesana, yang tadi gue bilang, tujuan awalnya main ya. Pengen tahu. Cuma pas gitu kesana, tiba-tiba si Christine gak ada. Gak ada. Maksudnya gak ngerima kita. Kita diterima sama bapaknya, terus nyokapnya gitu ya. Terus ngobrol, sementara Christine tuh ada di ruangan, di kamarnya. gak keluar. Nah, begitu gue duduk nih, gue si Jono, kemudian, apa sih, bapaknya Christine itu, ngajak Indri ke kamarnya. Ke kamarnya Christine gitu ya. Nah, awalnya kita santai ya, sambil, apa sih, kok mana nih Christine gitu ya. Gue pengen banget kenal, si Jono kan. Tiba-tiba, ada, apa sih, kayak keramen berubok-ubok gitu di dalamnya. Gue penasaran. Gue pengen tahu gitu kan. Pengen tahu ngeliat ke, ke dalam situ, ternyata si Romo, si Indri, lagi melakukan suatu pengobatan bang. Oh, ya. Jadi, begitu gue liat di kamar itu, Christine tuh dipegangin sama nyokapnya, sama bapaknya, sementara si Romo gitu ya, di tangannya kan ada kalung salib tuh. Dia baca-baca doa rosario, doa bapak kami gitu. Apal gue pada waktu ya, kan, kalau sirkel gue begitu semua ya. Kalau ada acara red-red atau Bible Camp ya, di kampus itu, ya gue termasuk orang yang terlibat di dalamnya, sebagai keamanan atau setting apa segala macam. Karena gue anak mapala ya. Jadi, mereka selalu pakai gue untuk kegiatan alam gitu ya. Nggak cuma di KMK, tapi di Buddha, apa sih, keluarga Kristen segala macam gitu ya. Bahkan di Tadanggur Alam, semua ya. Mereka selalu pakai mapala buat, apa sih, range, keamanan atau setting tempat gitu ya. Bahkan jalan salib juga kan, gue yang bikin jalurnya gitu ya. Sirkel seperti itu. Oke, singkat cerita, ya gue kaget gitu ya. Gue kaget, apalagi, tiba-tiba, apa namanya, lampu di dalam kamarnya Kristen itu, goyang-goyang sendiri, terus meledak dar gitu kan. Kaget gue. Pertama, gue shock ya. Gue baca-baca gitu. Nggak lama, pintu yang di depan ruang tamu, yang tadi ya gue duduk sama si Jono, tiba-tiba aku tutup sendiri. Duh, bro, kenceng banget. Nah, si Kristen tiba-tiba pingsan gitu. Nah, Indri lari keluar. Indri lari keluar, nabrak gue, terus dia kayak ngejar sesuatu gitu. Pintu dibuka, gue penasaran gue ikutin tuh. Jadi gue di belakangnya Indri nih. Nah, yang gue kaget itu ya, asli ya, gue epic banget ya Pak Doti ya. Lo kalau pernah ngeliat, apa sih, Ustadz Buntur Bumi ya, pemburu hantu, tapi versi Islam ya. Ini versi Katolik Bang. Kayak gitu juga berarti Bang. Dia lari ke, jadi rumahnya Kristen gede Bang ya. Iya, iya. Rumahnya Kristen gede. Bintaro. Bintaro, ada taman-taman gitu. Bahkan gue akan dicengin kan, jadi masuk ke rumahnya Kristen tuh, dari pintu pagar, ke pintu rumahnya tuh jauh gitu kan. Sementara kalau di rumah gue kan, pagar sama pintu gue, selangkah udah nyampe. Gue dapet celahan gitu. Dapet celahan gue gitu kan. Kalau rumahnya Epe emang enak gitu loh. Kalau kabur dari rumah tinggal lompat doang, udah nyampe. Nah, kalau di Kristen loh, pagar, taman-taman gitu. Itu tempatnya juga, agak-agak, apa ya, serang gitu. Horror mistis gitu kan. Nah, di malam itu, si Idri tuh keluar, keluar, terus kayak nangkep sesuatu. Jadi tuh, di antara, apa sih, ngelewatin lampu taman tuh, terus di depan udah semak-semak yang deket pagar depannya. Si Idri tiba-tiba, tangannya begini, terus, kayak ngebantik sesuatu. Gue kaget kan, gue kaget, gue latin nih. Gue antara takut dan gak takut ya. Soalnya kejadian waktu di, di lantai tiga itu, si Idri tuh seperti bukan dia gitu loh. Waktu yang dia marah-marah, gue jangan ikut campur untuk mengurusin masalah Tresya. Itu matanya merah, apa segala macem ya. Nah, waktu kejadian juga di lantai tiga kan, gue sempet main OIJ, Bang. Gue termasuk yang iseng-iseng gitu ya. Nah, Idri juga sempet marah-marah ya. Waktu gue main OIJ di lantai tiga, dia juga marah-marah. Lu jangan ngundang sesuatu yang lu gak paham gitu. Lu jangan main-main sesuatu yang lu gak paham di dunianya gitu. Gue inget banget kata-kata dia kayak gitu kan. Nah, itu dari kejauhan ya, gue liat yang dia sempet banting-banting gitu. Gue penasaran banget ya. Akhirnya gue deketin, gue tanya, lu ngapain? Apaan yang lu tangkep? Si Idrian tangannya itu seperti romo ya. Ada kalung salib gitu kan juga. Kata dia, yang gue tangkep tadi, itu yang masuk ke badannya Christine. Sosok siluman, siluman ular, aneh-aneh-aneh, pake makota, terus tua gitu kan. Dan umurnya udah, apa sih, seribu tahun lebih gitu kan. itu yang nyangkut di tubuhnya Christine udah hampir tiga tahun ini gitu. Jadi, setelah pas, apa, pas kejadian itu kan gitu dia memukul apa gitu kan. Tapi kalau pas ya, si Indri bilang, kalau nggak lepas tuh Gus, mati itu gue cekek kata dia. Oke, tipikal apa ya, cewek-cewek tangguh apa gimana, itu kalau inget gitu ya. Ya, itu kejadian kedua yang gue kira takjub juga sama dia ya. Maksudnya, peristiwa itu begitu berurutan ya. Yang tadinya gue ngeyel atau apa sih, gue suka ceng-cengan apa gitu, ah tuh, tip-tip gitu kan. Wax atau apa segala macem, bahkan kita semua nyematin nama Frick ke dia gitu kan. Wah, si Frick dateng nih gitu. Itu gue ngeliat secara langsung, walaupun dalam tampak perlihatan gue, gue nggak ngeliat apa yang dibukul itu ya, karena bukan kapasitas gue untuk melihat seperti itu ya. Nah, kalau si Indri kan bener apa sama dia di bolak-bolik gitu kan. Kayak dibanting-banting gitu. Dibanting-banting kiri-kiri-kiri-kiri-kiri. Makanya gue bilang udah kayak Ustadz Guntur Bumi, tapi versi Islam gitu. Iya, bener-bener. Nah, si Indri bilang, itu kalau nggak terlepas kabur, itu mati kata dia. Akhirnya, udah balik aja deh, udah balik ke ruang tamu. Nah, setelah cerita kita balik ke ruang tamu, bapaknya mulai cerita kan, kalau Christine itu berapa tahun setelah dia ada acara camping ya di satu kampusnya, dia yang tadi gue sebutin ya. Mulai dari itu, dia udah mulai aneh-aneh nih katanya kan. Nah, ternyata sosok itulah yang nyangkut di badannya Christine. Si Romo juga membenarkan kan. Terus udah gitu, bahkan bapaknya itu udah pengen bawa dia ke rumah sakit jiwa. Karena pengobatan, apa sih, pertama, diagnosanya itu kayak, apa sih, kayak penyakit yang dua keberbadian, apa namanya, gue lupa. Apa ya? Yang sebelumnya itu, apa namanya, gue juga lupa itu, Pak. Apa ya, gue lupa ya. Bipolar. Bipolar, ya. Diagnosa pertama itu dari keluarganya itu bipolar. Tapi setelah berobat kemana-mana, gak sembuh, ketemulah Romo gitu kan. Karena mereka satu circle gereja. Ya, gereja apa sih, di JCC kan. Gue lupa namanya. Ada salah satu tuh, perkumpulannya. Nah, dikenalin sama Romo, katanya Romo kan jangan dulu deh gitu kan. Coba dilihat dulu. Nah, akhirnya ternyata malam itu adalah malam pengobatan alternatif dari Romo dan si Indri. Barungannya gitu. Kalau tahu pada waktu seperti itu, ya gue gak ikut, gak merapat gitu kan. Tapi kan karena si Indri kita sahabat, kita deket gitu ya. Ya, gak ada masalah gitu. Dan si Jona juga penasaran sama si Christine. Si Jona juga penasaran sama si Christine. Modus dia. Iya, sekalin aja ya kan. Sekalin aja. Nah, akhirnya setelah, gue sempat tanya ya, itu kan gak ketangkep ya, lepas. Otomatis berarti kemungkinan akan berbalik gitu ya. Sempat gue tanyain kayak gitu kan. Logikanya seperti itu. Berarti gak tuntas gitu kan. tapi si Romo bilang nanti ada perawatan lanjutan. Oh, mau bertahap ini ya. Mereka gitu kan. Gue gak bisa masuk ke circle itu kan. Nah, akhirnya selesai ya pada waktu itu ya. Kita pulang. Terus, berapa minggu kemudian, apa ya, gue denger dari, dari Indri, katanya si Christine udah mulai membaik gitu ya. Yang bahkan yang gue kaget. Jadi gini ya, setelah, setelah meet ya, setelah meet, tiba-tiba si Jona itu narik gue, kita nongkrong nih, tempat pengurang kita di jatim ya. Terus dia bilang, terus kita bikin, lu bikinin pendakian dong buat kita nih. Buat gue gitu ya. yaudah, kalau gitu ya, sekalian aja soalnya ada, ada temen mapalah juga yang pengen, apa sih, naik gunung juga. Terus udah gitu, tapi, jangan ngelibatin terlalu banyak orang, kata si Jona kan. Kalau bisa, yang ikut, ada si Indri, ada si Christine. Gue bingung nih. Ada maksud ya. Gue bingung kan. Lu yakin lu, lu serius gitu kan. Sementara kalau, kalau gue ngajak Indri, gak bisa gitu kan. Karena, gak akan masuk sama anak-anak gitu. Tapi si Jona bersih keras kan. Dari situlah gue tau kan, sempat gue tanya sama dia kan, lu yakin gak ada Christine? Emang Christine udah baikan gitu ya? Dia bilang, udah, karena gue udah berapa kali ke rumahnya. Gitu ya. Nah, ternyata si Jona, Gercep juga itu? Iya, gercep asli gercep. Si Jona juga, dari, dari apa ya, dari yang tadinya dia, nongkrong apa segala macam, tiba-tiba dia jadi, religius ya. Jadi suka ke gereja gitu ya. Akhirnya dia masuk circle-nya, gereja-nya si Indri, gereja-nya keluarganya Christine, sama si Romo. Tapi emang, awalnya agamanya sama dia bang? Iya, kalau si Jona sama Katolik. Sama juga ya. Tapi, Katolik gimana ya, KTP gitu ya. Dia gak pernah ibadah gitu ya. Gak pernah ibadah gitu kan, hari Minggu ya. Tapi, setelah pasca kejadian itu, ternyata, dia rajin kan. Gue kalau misalnya nongkrong nih, di hari Minggu, susah banget ketemuan sama Jona. Katanya gue mau gereja. Padahal dia rumahnya di kampung Melayu ya. Sementara gereja-nya kan sekitar Bintaro ya. Jauh banget ya. Di Kabung Melayu ada ya. Ada. Di Rasodo kan ada. Ada, ada. Iya, Kristoporo di situ, tempat tongkrongan gue juga kan. Kenapa deh? Ya, tadi ya. Iya, ada waktu juga ya kan. Nah, akhirnya begitu kita ngobrol, gak lama Indri datang nih. Karena emang tongkrongan kita mau di situ ya. Karena gak masuk di sekre, si Indri. Akhirnya gue, kalau misalnya mau nongkrong, ada Indri juga, di luar lah, di luar kampus ya. Di Jatim itu juga. udah lama Indri datang. Nah, Indri membenarkan gitu ya. Ternyata si Jono emang udah deket, udah bulak-balik. Seringkali, apa sih, jalan bareng sama Christine. Terus akhirnya yaudah. Yaudah, kalau gitu pas lah, kalau emang Christine gak ada masalah. Si Jono ngajakin naik gunung, katanya mesti ada lundri. Yaudah, oke kata dia. Si Indri juga pendaki gunung kan. Jadi, kalau kayak gunung selamat itu, dia udah tutup mata kali, udah jalurnya dia kan. Udah sering ya. Iya. Tapi gue gak mau ke gunung selamat nih, gue bilang kan. Karena beberapa kali peristiwa sama Indri, gue kewas mulu di gunung selamat. Berapa kali dah, sampai ada satu yang gue gak lupa tuh ceritanya. Insya Allah, kalau misalnya ada waktu lagi. Boleh, Pak. Gue pengen singkat cerita, yang awalnya gue mikir ya, gimana gue bikin pendakihan, disitu ada indigo yang aneh-aneh gitu. Satu lagi, ada orang yang pernah ketempelan. Oke, mungkin lebih sensitif lagi. Iya, lebih sensitif lagi. Tapi si Jona maksa. Kalau misalnya, apa, kalau bukan lu Gus, gue gak akan mau gitu. Karena lu yang, lu yang bikin, lu yang apa gitu kan, ya justru gue berani untuk ngajak Christine. Gitu. Karena gue tuh masih megang divisi ya. Gue masih megang divisi, segala macam pertempuran, pelatihan di gunung-hutan itu, udah kapasitas gue di lapangan. Iya. Makanya teman-teman jurusan, kalau misalnya, apa, KMK atau apa, segala macam, kalau gak ada acara, pasti kontak gue gitu. Nah, akhirnya yaudah. Singkat cerita, karena gak mungkin, gue ngajak teman-teman yang maapala, akhirnya sepakat, gue naik berempat. Cuma bukan gunung selamat. Gue ngambil yang paling simpel, kalau gue bilang. Karena si Jono, mintanya gunung yang ketinggian 3000. Dia pengen tunjukin gitu loh, bahwa apa sih, ya lu tau kan, gue lagi deket sama si Christine gitu. Gue pendaki gunung. Sepakat ya, sepakat kita kasih, apa sih, gue pribadi kasih referensi, gunung Sindoro gitu ya. Via jalur Kledung. Karena pada waktu itu, di Sindoro itu cuma satu jalur bang. Tambi belum ada bang? Belum, belum ada. Waktu itu cuma ada Kledung, pegangan dari Geras Sindoro ya. Gerakan arak Sindoro itu. Gue sempat kenal juga kan. Ditambah lagi gue kenal sama teman-teman dari base camp Sindoro ini, Mas Ragil ya. Yaudah. Dan gue juga, udah berapa kali ke Sindoro ya. Udah apal jalur lah istilah. Yaudah sepakat, akhirnya yaudah kita naik ke gunung Sindoro, via jalur Kledung gitu ya. Tapi gue pastiin lagi sama Indri nih. Tri, gimana menurut si Romo gitu ya, tentang masalah Christine? Aman nggak kalau dibawa ke gunung? Kalau menurut si, Indri, Christine itu boleh diajak keluar main kemana aja, asalkan ada si Indri gitu loh, dari keluarganya. Iya, iya, iya. Ada yang ngejagain lah. Ada yang ngejagain gitu. Ditambah lagi, karena mereka kan deket sama Romo kan. Romo juga ngasih referensi, kalau jalan sama Indri, insya Allah nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya gue bilang sama si Indri, ini ada misi tambahan nih. Misi tambahannya apa? Gus, si Jono mau nembak gitu ya. Lu jangan bikin ribet deh, lu jangan bikin parno gue bilang. Soalnya gitu bang, kalau naik sama si Indri nih, nggak ada filter bang. Lu langsung di jeplak aja gitu? Langsung di jeplak. Kayak misalnya kejadian di Gunung Selamat, ya gue naik, gue setahun dulu, ini ada yang mau ngobrol sama kamu gitu kan. Biar saya sampeinnya gitu. Gue diem kan, gue diem, gue ngerokok segala-galanya kan. Gue bilang, ini orang benar-benar parah gitu kan. Maksud gue disitu kan nggak cuma gue doang, banyak juga anak yang lain. Nah, itu yang jadi teman-teman tuh nggak mau kalau naik gunung sama dia. Oh, iya, alasannya itu bang. Alasannya gitu ya. Tapi bukan apa ya, bukan dia sengaja atau untuk bikin takut, tapi emang semua sepontan gitu. Jadi ada kayak misalnya di Gunung Selamat itu, ada beberapa yang mau menyampaikan sesuatu ke Indri tentang permasalahan apa ya. Apa ya, gue jadi ingat kayak film-film malas sih gue. Jadi orang yang deket, orang yang punya ruang di dunia gaib gitu ya. Yang ibatnya kalau misalnya si sosok-sosok bisnis ini maluk asal kalau mau nyampein sesuatu. Melalui dia. Melalui Indri. Melalui Indri yang nyampein sesuatu ke kita orang nih gitu. Oh, iya, jadi kayak perantara gitu. Perantara gitu. Dan itu pure, murni, bukan karena dia mau show up atau mau bikin parno, enggak, tapi emang karakteristiknya seperti itu. Makanya ditarik sama Roma itu jadi bagian, circle, kayak kita tuh kayak, kalau di Islam tuh ada, apa sih, kumpulan tukang rukiah gitu ya. Atau pengobatan alternatif, metode agama gitu ya. Nah, di Katolik juga ada, ternyata seperti itu. Indri termasuk circle di dalamnya. Hebat kalau misalnya lu mau ngeliat lebih jauh lagi, tonton Mongol aja deh, pentagram 1, 2, 3, 4. Seputar itulah. Nah, akhirnya yaudah, karena agak lucu juga ya. Terus gue minta sama Indri, please tolong gue bilang ya, jangan lu macem-macem ya. Yaudah. Toh, Sindoro gak terlalu, apa sih, gak terlalu mistis banget kayak Gunung Selamet dan Gunung Lawu gitu ya. Oke lah, cerita kita jadi nih, setelah 3 hari, setelah ujian mid ya, kita berangkat ke Gunung Sindoro. Nah, biasanya ya, gue kalau naik Gunung sama Indri tuh udah yang paling enak ya Bang ya. Karena dia emang keluarga oke gitu ya, di Gua Korto ya. Apalagi kalau Gunung Selamet nih, kita selalu dicarterin mobil pribadi, terus disediain rumah, homestay apa segala macam, semua Indri yang tanggung. Enak tuh Bang, naik Gunung emang kayak gitu. Tapi begitu. Dari dulu, agak freak tapi. Gak masalah, maksudnya gratis. Iya. Dari dulu gue gak pernah nemuin temen yang kayak gitu. Kalau gue pribadi masuk ya, karena gue gak ada batasan gitu ya. Gue bisa prepare. Cuma kan teman-teman yang lain kan, berbeda juga walaupun ya. Berbeda gitu ya. Nah, disitu juga ya, di Sindoro itu, kita, yang tadinya gue setting, kita pakai, apa sih, naik kereta atau apa gitu kan. Cuma gue bilang juga, kita naik kereta jauh juga, kalau kita masih turun di Jogja atau di Pokerto gitu ya. Mendingan kita naik bis nih, di Kamu Rambutan kan. Tapi si Indri gak mau kan. Kita naik taksi aja, nanti kita charter, mau apa sih, bis apa gitu, yang eksekutif apa segala macam. Gue debatin kan, enggak Indri, sekarang ini, sekarang gak begitu. Sekarang, coba kita pakai yang sistem yang asik gitu ya. Biar lebih enak gitu ya. Nah, akhirnya saya gak cerita, Indri oke lah. Kita model, model low budget gitu ya. Udah prepare tuh, di tempatnya si Indri, semua udah itu, yang pasti sih, gue bilang sama dia, kerjaan aman gitu ya. Dia bilang oke. Terus udah gitu, naik bis yang jurusan Wonosobo, karena base camp Sindri kan enak ya, kalau dulu ya, pinggir jalan gitu ya, gak terlalu jauh dari, apa namanya, jalan besar ya. Langsung gitu dia, tinggi jalan itu. Akses juga enak ya. Nah, singkat cerita, sampelah kita di, apa sih, keledung ya. Kalau sebelah kanan itu kan, apa ya? Jalur, sumbing. Garung ya? Garung ya, garung. Jalur lama dan jalur baru dulu ya. Masih dua itu. Nah, seberangnya, jalan dikit nyebrang, terus ke dalam lagi, itu udah base camp Inggrasindo. Tapi bukan yang sekarang ya, kalau yang sekarang di aula, kalau kita masuk lagi ke dalam, di satu rumah penduduk. Itu tahun berapa bang? 2000 range-nya, antara 2001 ke 2002. Oh, masih berarti, gak di pas pelang jalan itu ya, agak masuk ke dalam? Agak masuk ke dalam kalau dulu. berarti tem, berarti gue sekarang ya. Kalau sekarang di aula. Udah gitu kan, tempatnya juga enak, ada dua rumahnya, kalau gak salah ya, depan-depanan gitu ya. Terus, kalau di dalamnya itu, ngablak gitu kan, yang gue ingat sih, biasanya ada tikar legenda gitu ya, yang kita bilang, tikar helikopter gitu ya. Tikar kuning ya? Tikar kuning. Pokoknya kalau range, teman-teman pendaki yang tahun 90-2000 sampai 2000-an itu, apel deh. Tikar kuning dengan tekonya gitu. Nah, di Grasindo seperti itu. Nah, pas banget di Grasindo itu, ternyata, malam itu, banyak yang habis turun ya, di base camp lama ya. Nah, kita dibindahin ke base camp baru, di depannya. Nah, di depannya, karena kita cuma berempat, agak lebar gitu kan. Dan lagi-lagi, gue agak sebel ya, kalau ngeliat pendaki-pendaki bucin gitu ya. Gak asik gitu ya. Akhirnya ya, alhasil gue cuma ngobrol sama Indri. Sementara si Christine, sama si Jono gitu kan, tp-tp apa segala macem kan, di depan, apa sih, di depan base camp, ngobrol gitu. Bahkan saking lucunya itu, gue sama Indri nih, sampai kita tuh lagi masak kopi nih, sama Indri gitu ya. Tiba-tiba, ini kan kaca jendela gitu ya. Nah, situ si Jono sama Christine. Lagi duduk berduaan. Terus tiba-tiba si Jono bilang kan, selama ini tuh, gue sayang sama lo gitu kan. Tapi gue pengennya, gue ngomong sama lo nanti di sana di atas. Gue kaget kan, langsung gombrang gitu kan. Aduh, tahan dulu maksud gue gitu. Lo gak sabaran banget gitu kan. Jadi gue nyetting. Akhirnya ya, akhirnya Christine jadi bete kan. Oh iya, jadi bete gitu. jadi bete kan. Akhirnya dia balik lagi ke dalam, si Jono ditinggalin di luar kan, ngerokok sendirian kan. Ya, gue akhirnya pikir, aduh nih, settingan gue gagal nih. Tapi yaudahlah, akhirnya singkat cerita, kita packing-packing itu, itu ya salah satu yang bikin sebel ya, akhirnya kita berleha-leha gitu, lama ya, yang settingan gue tuh berangkat jam 7 atau jam 8, kan karena bete-nya si Jono, berapa kali dia mau ngobrol sama si Christine, tuh Christine gak mau. Soalnya ngomornya ya, udah beda, udah apa gitu kan. Gue ngerasa agak gagal gitu kan. Akhirnya yaudah, gue tunggu dulu nih, gue tunggu berapa lama gitu, sampai akhirnya gue bilang sama si Jono, si Christine tuh harus makan nasi gitu kan. Gue bilang sama si Christine juga, lu harus makan nasi, sarapan dulu. Nah, biar nanti si Jono yang beli. Sementara kan, karena yang tadi ya, gue mau masak sendiri gitu kan, akhirnya gue coba untuk deketin si Jono sama si Christine. Dengan cara seperti itu. Lalu beli makan aja di luar, berdua gitu. Tiba-tiba agak sedikit ribut apa segala macem kan. Karena tadi kan Christine udah mulai bad mood kan. Ya itu yang bikin leha-leha, akhirnya lama kan. Jadi ujung-ujungnya kita tuh berangkat tuh jam 10 bang. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Udah jalan nih. Jalan sampai, sampai dulu kan gak terlalu rame ya pendagian ya. Udah gitu, oh gue lupa, kita jalan itu di bulan-bulan apa ya, ini awal-awal September bang. Jadi kondisinya itu, apa sih, di bulan-bulan itu kan emang lagi pancar oba atau pergantian musim dari kemarau ke hujan ya. Makanya begitu kita awal pergerakan itu, kita udah digepur sama kondensasi ringan gitu ya. Ibatnya, tapi secara perbekalan kita safety procedure ya. Selalu seperti itu. Bahkan kalau misalnya di base camp aja kan, kadang-kadang suka ada yang cek barang gitu ya, ngelis barang gitu kan. Kalau gue kan udah safety semua, gue udah tulis tuh. Semua barang yang dibawa itu, itu udah gue tulis. Jadi begitu laporan gue tinggal taruh, jadi lu gak usah cek lagi, gak usah bongkar lagi. Dan gue juga minta frekuensi gitu kan. Jadi ibatnya, walaupun kita cuma berempat atau berdua atau mungkin sendiri, masalah gilinnya tetap nginjinin gitu. Karena dia paham lah kapasitas kita orang gitu ya. Oke. Nah itu awal-awal pertama itu kita udah digempur sama kondensasi ringan ya sampai pos 1, pos 2 gitu. Nah, sampai melewati batas pos 2, itu sekitar jam, jam apa ya, abis makan siang. Belum, belum. Sekitar setengah 12-an ya. Tadinya kita mau makan siang tuh. Jadi kita settingannya, setiap jam 12, setiap 3 jam atau 4 jam sekali, kita berhenti ya. Selalu di mapalah seperti itu. Jadi kita gak, gak, gak ngerja repos ya. Tapi setiap jam 12, jam 3, kita break isoma makan. Oke. Dimana aja tempatnya gitu. Selalu settingannya seperti itu di mapalah ya. Nah, makanya pada waktu jam, jam berapa? Sekitar jam 11-an itu, kita belum sempat ini nih. Sebelum sempat ya. Kita karena, kita ngejar setengah 12 itu, mendekati pos 4 ya. Minimal seperti itu ya. Sempat sih, Indri itu, di pos 3 itu, dia tanya sama gue gitu kan. Kenapa sih kita harus makan siang di, atas pos 4 gitu ya. Ya gue bilang sama si Indri gitu kan. Gak usah gue omongin, juga lo tau gue bilang. Yaudah. Yaudah pokoknya intinya, kita ngelewatin pos 4, baru kita break makan gitu ya. Makanya gue lewatin tuh, sekitar setengah jam ya. Nah, gak lama di antara pos 2, pos 3 itu, ada pendaki tuh. Sekitar 4 orang turun. Turun, dia lari. Terus, masih ini ya, masih kondensasi ringan ya. Lari ke bawah. Terus dia tanya kan, biasa kan mas dari mana gitu. Dari Jakarta, dari apa sih, dari Slipi gue bilang. Oh iya, hati-hati ya, di atas itu badai kata dia. Angin kenceng. Apa sih, kalau gak cukup itunya, mendingan turun aja. Digituin bang? Ya, digituin. Dia belum tau siapa gue, lu gak begitu bang. Akhirnya, akhirnya si Jono sih. Si Jono, mulai dari keberangkatan setelah, mulai dari saat pendakian ya, mulai dia agak-agak crash mula sama si Kristen ya. Jadi overreaction. Jadi overreaction lah gitu kan. Oke. Biasanya si Jono itu gak pernah, gak pernah ini ya, kalau gue ngomong, oke lah gitu kan. Hajar, tembusin. Cuma hujan begini doang, masa lu takut gitu kan. Dia lebih ekstrim nih. Nah tiba-tiba dia ngomong kan, Gus, lu tau kan tadi pendakian ngomong apa gitu, di depan Kristen ya. Mending kita ngomong selanjut gitu. Mending kita turun aja. Nanti kalau kita ngomong badai gimana gitu. Gue kasihan sama si Kristen. Tiba-tiba gitu. Kata si Jono ya. Akhirnya gue sama si Indri, lihat liat-liatan. Nih, ini orang berubah gitu. Ini rusunnya gitu ya. Si Indri itu bukan kemarin sore di dunia pendakian ya, yang tadi gue bilang ya. Dia dari umur 15 tahun. Bahkan dari umur, apa sih, dari kecil, dia sudah sering diajak naik gunung sama bapaknya tuh, turun naik-turun naik ya, gunung selamat ya. Jadi dia bisa ngukur gitu loh Bang. Jadi, apa ya, kita ada yang namanya, ngebaca penggerakan awan gitu ya. Ibu baca kalau misalnya, di puncak itu, awan tebal apa segala macem ya. Ibu bernyata ngukur, badai itu masih bisa dilewati atau enggak gitu. Iya. Dari ngeliat bentuknya ya. Ada ilmunya itu ilmu kenal Medan ya, kalau di Mapala ya. Nah, gue masih Indri udah sepakat gitu ya, bahwa kita masih belum bisa mastiin badainya seperti apa gitu kan. Kalau dari ngeliat bawah, itu masih standar gitu. Kita masih bisa lewatin. Dan tujuan kita kan ke situ bukan nyari nomor. Bukan nyari keanggotaan tetap ya. Biasanya misi-misi gue kalau pendakian gunung kan, itu apa sih, sebagai mentoring ya. ngejalan nomor, lu harus dapet foto puncak dengan view yang bagus gitu kan. Ah iya, iya. Gua udah dapet nomor tuh ya. Iya. Kalau ini kan enggak, misinya cuma kita mau refresh gitu. Ditambah lagi kan, lu kan mau nembak dia di puncak gunung gitu ya. Nah itu udah over tuh, udah over apa segala macem. Sempet akhirnya debat kan, gue enggak mau kena masalah ya. Apalagi Christine ya. Kalau lu berdua mau naik, bebas terserah lu gitu. Tapi ingat, disini ada Christine. Gue akhirnya jadi bingung kan. Nah si Indri ngomong, no, leadernya siapa katanya? Leadernya siapa gitu? Leadernya FV. Coba tanya deh. Tanya ke gue gitu kan. Terus gue bilang, ya, coba lu Indri, gue coba lihat gitu kan. Gak masalah kan? Gak masalah sih, cuma begini doang. Jadi Indri yang ngotot nih akhirnya. Lu katanya, ah ini lu pernah naik gunung? No, lu katanya pernah ini, lu pernah kesini kesini gitu. Masa lu begini doang takut gitu. Tantang gitu masih Indri kan. Gue ngeliat itu jadi, jadi apa ya, jadi gak, jadi, kok jadi kayak segini gitu ya. Akhirnya yaudah cooling down. Yaudah cooling down deh, gue bilang, break, santai dulu. Makan aja dulu dah gitu. Akhirnya tadinya kita harusnya makannya di atas most empat gitu ya. Akhirnya gue mutusin untuk break dulu disitu. Udah makan dulu. Kita makan, masak gitu kan. Lagi-lagi si Jono ngomong sama si Christine kan. Gue tuh care sama lu, Tin. Gue tuh bukan mau berantem sama anak-anak gitu. Depan kita ngomongnya gitu. Itu karena gue care aja sama lu gitu. Kita jijik. Asik gue. Pendakian bucin buat itu udah dari dulu bang ya. Iya. Sebenernya ada kisah tersendiri sih sama si Jono ya. Karena gue pernah angkat kisahnya di tiga seri ya. Judulnya, apa sih, Kumbang yang tidak tersentuh madu. Anjay. Jadi berapa kali berhubungan sama perempuan, dapat nembak, dia selalu gagal. Dan selalu minta gue untuk bikin satu acara pendakian untuk berapa kali nembak gitu ya. Nembak di puncak gunung apa. Tapi berapa kali gue bikin pendakian buat dia untuk nembak di puncak gunung, selalu gagal semua. Karena dianya gak sabaran mungkin bang. Iya, ceweknya gak mau. Padahal dia ganteng ya. Lu pernah lihat Marcel gitu ya. Modalnya kayak Marcel itu yang rambutnya keriting gitu. Motornya tiger gitu. Keren itu mah ya. Keren ya. Cuma gitu. Agak-agak bucin di usia. Iya, iya. Nah, akhirnya yaudah nih. Begitu, eh, udah agak bete sebenarnya si Indri juga kan. Akhirnya udah makan nih. Si Indri langsung bangun. Eh, Tin. Kita lanjut gitu kan. Terus Chrisin sempat-sempat gak enak juga kan. Terus, gimana? Gue gak enak juga sama si Jono gitu. Gak usah kita lanjut aja. Kalau si Jono mau disini, udah terserah dia mau disini aja gitu. Si Jono kesel kan marah kan. Apa sih? Lu orang bener-bener parah gitu ya. Lu tahu kan tadi pendakian ngomong tuh badai segala macem. Kalau misalnya kejadian kenapa-napa, gue gak mau tanggung jawab ya. Gak mau tanggung jawab waktu si Jono kan. Akhirnya gue, gue ngambil, ngambil putusan gini. Yaudah, kalau gitu gini nih. Si Indri kan belum pernah naik ke Sindoro. Dia pengen banget ke puncak gitu ya. Gue minta waktu. Jadi gue, kalau lu gak mau naik, gue minta lu stay disini. Stay disini, kasih waktu gue, karena itu masih jam satuan ya. Kalau gue ke atas lenggang, otomatis gue tek-tok, gue sampai ke puncak, nanti gue turun lagi gitu. Jadi gue minta waktu untuk bawa teman-teman ini ya, si Indri gitu, untuk puncak, nanti gue turun lagi. Tapi lu stay disini. Lu percaya sama gue kan? Gue bilang, tapi lu bener ya, lu langsung turun ya. Gue bilang, ya lu kayak gak tau gue gitu. Insya lu gue turun langsung gitu. Akhirnya singkat cerita, kita sepakat si Jono stay. Buat camp. Bagi buka teman dari situ, Bang? Iya. Akhirnya buka teman dari sana. Terus, gue lanjut, gue, si Indri sama Christine, lanjut ke atas. Minta waktu dari range-nya dari jam 1 sampai jam 5 untuk turun. Kalau 1 kali 4 jam, gue gak turun, lu ke bawah, minta bantuan, lu efak gue ke atas. Dalam kesatuan kayak gitu ya? Iya. Tapi 1 kali 4 jam ya. Jangan soalnya lu laporin. Jangan langsung lu turun langsung ke atas gitu ya. Akhirnya yaudah. Tapi dia tetap kesel ya. Kesel kan tadi ditinggal. Sempet dia ngedumal kan. Lu bilang, parah gitu. Gak seperti ini, Gus. Harusnya kita turun, kita stay. Gue pikir, ya ngapain gitu lah. Udah jauh-jauh. Apalagi si Indri yang paling kekah ya. Paling kekah, paling frontal dia kan. Bahkan dia sempat maki-maki si Jonah ya. Lu pendaki macam apa sih lu? Gue tau, lu cuma karena dibongkar gitu ya. Jadi gak ada filternya. Si Indri itu gak ada filternya. Jiplak aja berarti. Iya, jiplak. Masalah lu sama Christine doang, lu jadi begino. Biasanya lu gak kayak gini. Yaudah, gue nengahin kan. Gue nengahin yaudah. Gak cerita, kita naik nih. Gue, Christine, sama si Indri. Cuma, kita tetap ya. Kita tetap setiap prosedur ya. Dalam arti minimalis ya. Gue tetap bawa flash heat, gue bawa logistik, kompor juga gue bawa dua. Apalagi waktu itu gue bawa kokas. Kokas itu, bahan bakar pengganti gas ya. Jadi kayak... Kayak parapin. Bukan, abu gosok yang disiram minyak tanah. Jadi terus lu puter-puter gini kan. Jadi walaupun kayu basah aja gitu kan. Itu walaupun nyala ya. Fungsinya kita mau, apa sih, kalau di lapangan itu buat bikin perapian kecil ya. Kan kalau di gunung lu gak boleh bikin api unggun ya, di puncak gunung ya. Makanya sistemnya begitu. Sistemnya lu gali lubang, taruh kokas, baru lu bakar. Itu untuk nangatin tangan gitu ya. Nah, itu gue ada list ya. Gue ada list perbekalan gue yang bakal gue bawa. Gue kasih si Jono. Nih perbekalan yang gue bawa. Ibaratnya kalau misalnya ada incondisional, gue tersesat atau gue terdampar di mana, lu tahu gue berapa lama bertahan hidup. Karena dari list ini yang gue bawa, lu udah pegang list gue. Dari baju, merek, biskuit atau apa, total semua gue kasih lu. Ini gue, ini Indri, nah ini Christine bawaannya. Masih Jono pegang tuh semua tuh. Tapi gue minta satu kali empat jam, kalau gue nggak turun, lu atas efek. Kita jalan nih. Kita jalan sampai di lewat pos tiga, pos empat, udah gue push tuh. Udah gue push. Jalan udah cepat nih. Nah, tiba-tiba Indri berhenti. Di atas pos empat ya. Di atas pos empat, Indri berhenti. Berhenti ngeliat ke bawah. Ngeliat ke bawah ke sebelah kiri. Ke kiri gue. Ah, sorry, sebelah kanan ya. Kalau turun sebelah kiri ya. Jadi sebelah kanan gue, gue perasaan gue udah nggak enak ya. Perasaan gue udah nggak enak. Terus Christine diem gitu. Christine diem, terus duduk, dia bakar rokok ya. Christine ngerokok juga ya. Mail mental ya. Nggak lama, Indri nyamperin gue. Gus, kamu nggak bawa logistik berat kan? Bawa, gue bilang. Gue bawa dendeng. Kayaknya kurang nih. Gimana kalau gue belanja dulu deh, sebentar buat logistik berat kita di atas. Gue diem kan? Gue celingkukan kiri-kanan. Ah, beres nih gue bilang. Kasih nggak beres nih orang. Akhirnya, udah, lu udah, lu nggak usah ngomong apa-apa lah. Kita dulu jalan aja ya. Nggak usah macem-macem dulu, gue bilang kan. Akhirnya, nggak, gue masih belanja waktu dia. Belanja di mana, Bang? Ya, gue nggak, ini ya, gue masih, gue paham ya. Gue paham maksud dia. Cuma, disitu ada Christine ya. Gue nggak mau parno gitu. Iya, iya. Gue celingkukan udah, gue di Javu ya, gue di Javu tentang pendakian ke Selamat, pendakian ke Gede, atau beberapa pendakian gue dengan si Indri. Bahkan disitu gue bilang, Tri, lu udah janji ya, lu nggak macem-macem, gue bilang. Gue nggak macem-macem, tapi gue mesti belanja. Lu tahu kan, aturan main di sini, kata dia. kalau lu lewat suatu tempat, dan lu ditampakkan, lu masih bertransaksi, supaya lu nggak diganggu di atas. Oh. Aturan main, para pendaki, gue nggak tahu kalau hari ini seperti apa gitu, tapi di komunitas gue seperti itu. Untuk yang, yang punya kelebihan gitu. Jadi kalau misalnya lu naik gunung, nggak semua orang ditampakkan ya. Gue kan, gue disitu nggak ditampakkan. Gue berapa kali ditampakkan itu, bukan di pos 4, tapi di kawah gitu ya. Makanya kalau mau bicara tempat-tempat yang kayak gitu, nggak selalu netap gitu ya Bang ya. Tergantung siapa orangnya, atau yang, apa sih, yang menampakkan itu, maunya di tempat mana gitu. Nggak mesti gitu ya. Cuma tuh, beberapa tempat kayak di Lawu, emang netap gitu ya. Kayak di Pasar Bubrah kan, dia tetap kan di Merapi kan. Kalau dilakukan Pakar Dieng gitu ya. Nah untuk beberapa tempat lain, nggak seperti itu ya. Nah si Indri ngingetin gue, gue tahu aturan main itu gitu. Tapi nggak, jangan di sini lah gue bilang. Ini nih, gue nggak mau nih, ini yang gue takutin. Gue bawa orang kayak lu. Satu lagi gue bawa orang yang pernah ketempelan gitu. Pusing gue, ribet kan. Ibatnya, lu mau jam terbang lu, wanadri, wanabut, atau apa gitu. Kalau udah bersinggungan sama seperti itu, udah nggak kepake ilmu lu. Ilmu pendakian ya. Lu nggak kepakein. Tapi Indri bersih keras. Gue kalau nggak belanja, nanti kita diganggu. Akhirnya Indri turun, turun ke bawah, ke sebelah kanan gue gitu kan. Agak kelembahan dikit, dia turun lagi. Tiba-tiba dia duduk. Gue lagi-lagi, gue flashback ya, Deja Vu pernah mengalami ini, di Gunung Selamet ya. di mana dia tuh belanja lontong sayur. Lontong sayur? Iya. Sama belanja nasi uduk. Bahkan dia minta air mineral gue gitu kan. Apa sih? Gue selalu nyisain air yang nggak pernah gue minum selama pendakian ya. Yang gue buka pada saat gue turun. Itu cadangan air gue. Kalau misalnya teman-teman semua kehabisan, gue masih ada satu cadangan yang nggak pernah dibuka. Itu trik gue kalau misalnya manajemen logistik ya. Nah, gue pernah inget Indri tuh minta untuk air yang gue buka itu yang harus di aturan main gue tuh nggak pernah, nggak dibuka selama sampai gue turun ke bawah. Tapi gue melanggar aturan main itu kan. Karena Sindri maksa. Nah, botol itu mau dikasih sama sosok anak kecil yang di sampingnya dia yang kawusan. Gitu ya. Berarti lu kayak nonton film yang lu bergerak sendiri tanpa lu melihat lawan bicaranya gitu ya. Makanya kita bilangnya apa? Freaks. Orang aneh lah gitu. Nah, di situ, di situasi itu juga kayak gitu. Tiba-tiba Indri turun ke bawah. Terus agak geser ke kanan, dia duduk gitu ya. Dia duduk dan ngobrol. Akhirnya gue tarik Christine. Tin, ayo kita naik dulu ke atas sedikit gitu ya. Christine gue naik, gue tarik ke atas, terus ngejauhin Indri ya. Gue suruh duduk istirahat ya. Dia yang ngerokok kan. Terus gue turun ke bawah, gue duduk sambil gue ngeliatin Indri. Jadi dia duduk, congkok, ngobrol. Ngeluarin duit dari tasnya gitu kan. Dia transaksi. Tapi gue nggak ngeliat. Demi Allah gue nggak ngeliat apa yang ada di depan gue. Ngeliat dia sendiri. Selalu seperti itu ya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tau nih bagi temen-temen semua yang mempunyai cerita horror, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengerti walch.bisapagi.edv atau ke email besapagi.ch.gmail.com Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Cuma ada satu perbedaan yang gue liat aneh ya. Di awal dia tuh kayak sumringah gitu ya. Dia dengan apa namanya, dengan low profile-nya dia yang senyumnya, dia pokoknya ikonik banget yang senyumnya. Dia kan ada codetnya disini. Itu bekas dia jatuh di Gunung Selamat juga sampe itu buling-buling kena batu. Ada kejadian sendiri ya, tenang masalah gitu ya. Tapi cantik ya, lucu ya. Codetnya tuh yang bikin cantik sebenarnya. Ikonik lah pokoknya. Nah di awal itu, enjoy tuh dia belanja gitu kan. Gue dalam hati, aduh, beneran-beneran gak ada masalah, beneran gak ada masalah gitu kan. Nah tiba-tiba di akhir-akhir gue bakar lagi ya rokok batang kedua ya. Mukanya itu mulai bete tuh. Mulai bete, tiba-tiba dia kayak apa sih, kayak tengah dia kayak ngeremes-kemes gini. Kayak kesel gitu kan. Kayak kesel ya. Terus kayak mau ngambil batu gitu kan. Tapi kayak ngegerem gitu. Kayak orang marah lah gitu kan. Nah duitnya yang tadinya ditaruh di, jadi ada satu batu atau pohon ya, gue lupa ya. Jadi duitnya itu ditaruh disitu ya sama dia. Sementara dia kayak akrobatik gitu ya, kayak gini gitu ya. Terus, tapi gue gak ngeliat ya. Nah tiba-tiba dia tadi diambil, diambil, di masukin ke tas, di bete, dia kesel kan. Dia kayak ngomong-ngomong apa gitu kan. Kayak maki-maki apa. Terus dia langsung bangun, langsung jalan ke gue. Terus dia kayak marah gitu. Matiin rokoknya. Terus kita lanjut. Lanjut. Udah, gue bilang kan. Udah, ayo kita buruan ke atas. Akhirnya udah tuh. Nah, oke. Sebelum itu ya. Sebelum itu, sorry gue agak lupa ya. Jadi sebelum dia marah itu kan, tadi kan gue sempat ini ya, sempat bawa Kristen ke atas ya. Nah, begitu gue mau turun tadi ya, gue agak lupa begitu gue mau turun, tiba-tiba si Kristen, ini apa, kayak gimana sih bang? Di sebelah kirinya itu ada kucing bang. Kucing? Iya, sebelah kirinya ada kucing. Gue spontan ya, gue newok ke atas begitu dia bilang, ih, kucing lucu amat gitu kan, imut gitu ya. Kucing hitam ya, kucing hitam kayak kucing rumahan, itu ada kalungnya. Dan kucing itu adalah kucing yang gue lihat pada waktu di base camp ya. Gue agak lupa ya tadi ya, di base camp itu, sempat si Kristen juga mainin kucing ya. Dan ternyata itu kucingnya bang? Iya, makanya gue bilang, kok kucing itu bisa sampai sini gitu. Si Kristen juga bilang, iya nih, ini kucing yang di base camp, kok bisa sampai ke atas gitu. Nah, gue flashback lagi nih. Gue flashback. Jadi, ingat nggak yang tadi gue ceritain, kalau di tongkrongan tuh, anak-anak tuh takut ngebahas si Indri. Karena ada cakeran di belakang. Nah, rumor yang beredar yang kedua, bahwa si Indri tuh punya teman kayalan, Macan Hitam, kubang, tapi bentuknya kalau misalnya orang yang nggak ada masalah sama dia, itu bentuknya kucing bang. Kucing hitam dengan kalung dan ada bandulnya. Iya, kayak ada lonceng-lonceng. Dan itu kucing yang sama gitu ya. Yang kalau diceritain anak, gue belum pernah ngeliat kucing itu ya sebelumnya. Gue cuma, waktu di base camp gue suka ngeliat kucing, tapi gue nggak, nggak tahu gue untuk pelihara dia ya. Dan gue nggak nyap pada waktu, yang tadi gue jemput sama Kristen kan, kok ada kucing di sini gitu. Ini kucing di base camp nih. Akhirnya gue flashback kan. Pikiran gue yang pertama, anehnya adalah, nggak mungkin di tengah hutan ada kucing hutan ya, tapi rapih, lucu, kayak kucing rumahan ya. Itu yang pertama ya. Yang akhirnya gue berpikir, ini ada koneksinya nih, sama si Indri nih. Akhirnya gue bilang sama si Kristen, udah tin, udah jangan disayang-sayang, udah suruh pergi aja gue bilang kan. Jangan disuruh pergi, kasihan gitu. Nah, itu akhirnya yang gue tinggal kan. Si Kristen gue tinggal, akhirnya gue turun lagi ke bawah kan. Nggak jauh dari situ, gue ngeliatin Indri. Itu yang tadi gue agak lupa ceritain ya. Nah, balik lagi yang tadi, Indri udah nyuruh gue naik ke atas, nah akhirnya gue ke atas gitu kan, Kristen masih duduk tuh. Tapi gue udah nggak ngeliat ya, nggak ngeliat kucingnya, gue tanya, sempet gue tanya masih Kristen ya. Tit, kucing yang tadi kemana, tin? Nggak tau, udah lari ke ini, ke apa sih, ke hutan. Yaudah gitu kan. Aman nih gue bilang kan. Akhirnya kita lanjut nih. Kita lanjut ke atas, itu udah jam 3 ya bang, udah jam 3, jam 4 ya. Angin udah mulai kencang ya, udah lewat batas vegetasi ya. Batas vegetasi antara batu-batu sama hutan petecina tuh ya. Jadi kalau misalnya udah sampai situ kan, itu udah batu-batu semua ya, kalau di Indora ya. Angin tuh kencang banget tuh. Wuhus gitu kan. Terus kondensasi kecil gitu ya. Akhirnya gue bilang sama, Kristen sama si Indri ya, kalau udah sampai atas, kita nggak usah lama-lama kita turun ya. Yaudah, kasian juga sama si Jono. Gue juga nggak enak, masih Jono kan. Agar singkat cerita, sampai di atas itu, bener bang, angin tuh kencang bang. Jadi kita jalan itu, sampai goyang-goyang gitu ya. Terus di Kawah itu, angin tuh di kukuhin tuh, asli keren banget ya. Berarti si Indri juga termasuk orang yang, gimana ya, yang suka dengan cuaca-cuaca seperti itu ya, stream ya. Bahkan, kita kan di atas kan udah begini kan, udah menggigil gitu. Indri nggak mau turun ya. Seru ya katanya, seru, gila, apa sih, ternyata begini badai sindoro ya, lebih mantep daripada badai gunung selamat katanya kan. Oh gitu. Iya, asli. Dia emang tangguh sih. Jadi emang bener-bener ini ya, di telinga tuh, gitu ya, jalan tuh kayak goyang-goyang gitu ya. Asli seru banget ya. Akhirnya gue mutusin, udah lu foto-foto langsung turun ya. Ya foto juga kan nggak dapet V-nya gitu. Nggak kelihatan semua tuh putih, kabut gitu. Itu moto juga goyang-goyang kan. Alhasil fotonya itu hancur semua kan. Nah akhirnya sekitar setengah lima ya, udah sore juga, gue udah yakin nih, gue pasti kena malam kan. Akhirnya gue mutusin udah kita turun. Kita turun ya. Masih terang kita turun, tapi siapin center ya. Dulu kan center masih segede gaban banget. Masih segede gede. Cuma udah itu ya. Cuma mungkin si Indri kan karena dia agak-agak berada mungkin ya. Dia punya center yang lucu, kecil gitu. Jadi yang center yang paling bagus sebenarnya dia doang. Ada, nggak ada kualitas ya bang ya. Nah, udah kita keluarin tuh. Udah kita siapin. Sekitar setengah 6 sampai batas PGT Asia. Jadi komposisinya kan si Indri di depan, Christine baru gue ya pas turunnya. Itu gue ngebut ya. Gue lari. Yang penting sampai di camp si Jono gitu kan. Satu hal gue nggak enak juga sama si Jono kan. Kalau udah ninggalin dia di camp. Sampai batas PGT Asia, tiba-tiba Indri berhenti. Tiba-tiba sih Indri berhenti. Terus bakar rokok kayak. Ada sedikit debat lagi gue sama dia ya. Lu jangan mulai lagi gue bilang kan. Ini kita udah sepakat kita turun istirahatnya. Sampai lu bakar rokok itu juga harusnya di tempat si Jono. Atau lewat dari tempat tadi itu. Terus lagi-lagi dia nggak ini ya. Tetap duduk stay ya. Akhirnya gue sampai kesel gitu kan. Nggak gini caranya gue bilang kan. Ini kita masih turun. Kalau lu capek lu bilang gitu kan. Koknya dia nggak ada ekspresi ya. Terus tiba-tiba dia bilang. Mendingan kita luar jalur lain deh kata dia. Ada jalur lain nggak di sini? Kamu kan anak montenering. Terus gue gini ya mah. Di Sindoro itu kan ngablok ya. Ibatnya kalau misalnya gue mau rentering pun. Gue bisa gue babat gitu ya. Tanpa harus melewati yang tadi gitu kan. Tapi kan masalahnya satu gue nggak bawa peta gitu ya. Yang kedua ini gue bawa Christine. Nggak mungkin gue open gate atau buka jalur gitu kan. Gue tanya sama si Indri. Emang kenapa gitu kan. Pokoknya gue nggak mau lewat jalur yang tadi gitu kan. Lu kan anak mapala. Lu kan anak montenering. Lu bisa kan cari jalur lain selain jalur itu. Gue bilang sama dia. Setau gue jalurnya nggak ada di sini. Itu banyak jurang-jurang. Nggak mungkin juga gue potong gitu kan. Kalau potong juga nggak akan temu Grasindo. Nggak akan temu place camp. Dan itu udah pengen malam bang ya. Itu udah pengen malam. Udah agak kesel juga sih. Maksud gue. Gue udah kebayang nih. Ini nih yang gue takutin nih. Ini yang gue takutin kalau gue bawa lu sama si Christine kan. Akhirnya dia tetap. Pokoknya gue nggak mau lewat jalur itu Gus. Pokoknya gue nggak mau tau. Lu coba deh. Lu cari deh. Jalur yang lain selain jalur itu. Akhirnya gue tetap bilang ya. Nggak mau. Gue nggak mau. Gimanapun caranya gue harus lewat jalur utama gitu kan. Yang pertama disitu ada Jono. Nggak mungkin juga gue buka jalur kan. Debat tuh disitu. Debat. Akhirnya. Gue kesel gue tarik ya. Lu mau disini. Udah gue turun sama Christine. Akhirnya gue tarik Christine. Christine nggak mau. Gue tanya sama Christine. Lu kenapa nggak mau turun? Gue ngikutin Kak Indri. Kalau Kak Indri turun, gue turun. Kalau Kak Indri nggak. Sudah. Situasinya rumit ya. Asli situasinya rumit gitu kan. Akhirnya gue tanya sama Indri. Lu kenapa lu? Lu kenapa lu nggak mau lewat jalur itu gitu kan. Pokoknya gue nggak mau. Gue nggak mau lewat jalur itu. Apalagi malam. Lu tau sendiri kan. Yang apa sih. Gue nggak pernah naik gunung malam. Gue fobia sama malam gitu. Ya memang. Kalau naik sama dia. Emang nggak pernah jalan malam sih. Ada berapa. Apa sih. Incondisional ya. Untuk naik sama dia tuh. Kalau misalnya malam ya. Cuma semenjak kejadian yang gunung selamat itu. Dia udah nggak pernah mau naik gunung malam lagi. Akhirnya. Ya udah. Akhirnya gue ngambil situasi. Satu. Gue nggak mau lewat jalur lain gitu ya. Kalau misalnya lu mau stay. Ya udah stay gitu kan. Akhirnya ya udah. Ya udah Agus. Kalau gitu kita stay aja. Gue nggak mau. Gue nggak mau jalan malam gitu kan. Kalau mau turun paling besok pagi. Kata dia kan. Udah tuh. Gue masih penasaran bang. Asli gue masih penasaran gitu. Sampai sempet gue tanya. Lu ngapain sih yang tadi itu. Lu ngapain tuh. Lu sih aneh-ane. Gue bilang. Tapi dia diam. Dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Akhirnya ya udah. Gue turun ke bawah. Ada di situ kan yang tadi gue bilang batas vegetasi ya. Gue lihat ada pohon besar ya. Ada satu tanah landi dikit. Nah gue mutusin untuk bifak di situ kan. Jadi gue ajak. Gue dapet tempat nih gitu kan. Gue dapet tempat. Gue turun aja dikit. Tapi nggak. Tapi bukan di situ ya. Bukan di tempat tadi. Nggak gue bilang. Masih jauh gue bilang. Masih jauh di pohon ini. Gue benung di sebelah kan. Akhirnya gue stay di situ ya. Di pohon besar. Pohon apa sih. Batas vegetasi antara pohon petai Cina sama batu-batuan ya. Nah di sebelah itu ada batu gede juga kan. Ada space ya buat. Sebenarnya space-nya buat satu orang bang. Tapi kalau kita duduk itu bisa bertiga. Gue bikin tuh. Gue bikin di situ. Gue gali. Apa ya. Gali lubang-lubang gitu ya. Gue gali lubang. Tiga lubang gitu ya. Terus gue taruh. Apa namanya. Kokas. Gue bawa dua kokas ya. Jadi emang buat. Buat perapian gitu ya. Nah akhirnya gelap nih bang. Gelap yang gue kepikiran. Kenapa gue kepikiran ini ke Jono mulu ya. Gue dibilang sama Indri. Asli Indri gue nggak enak sama Jono ya. Ini kalau Jono tau nih gue kem. Dia pasti marah gitu. Karena gue janji malam ini turun di. Indri tetap ya. Gue nggak bakal turun. Lo mau seret gue. Lo mau taik gue. Gue nggak bakal turun. Mendingan gue turun terang. Kalau besok okelah. Gue coba turun. Malam ini gue nggak mau turun. Yaudah tuh. Akhirnya. Gue keluarin. Kan dulu nggak ada lampu tenda bang ya. Kita pakenya lilin ya. Kita buat lilin tuh yang gede. Segede di Gaban ya. Lilin terus pake botol yang mineral yang gue potong gitu kan. Lilinnya gue taruh di bawah. Nah itu jadi lentera tuh. Lentera darurat tuh gue taruh di depan bivouac ya. Gue bawa freshet ya. Nah si Indri. Si Christine sebelah kiri gue nyencar pohon. Nah sebelah kanan gue si Indri. Di batu ya. Sementara gue di tengah. Gue udah kayak raja minyak ya. Di hape sama cewek-cewek gitu. Tapi cewek-cewek yang nggak beres ya. Yang satu. Jigo. Yang satu. Pernah ketempelan gitu kan. Yang gue pikirin. Yang omongannya si Romo nih. Ada satu ruang di badannya Christine. Yang tempat keluar masuknya. Sosok-sosok makhluk astral yang bisa masuk ya. Asli gue kepikirin itu mulu nih. Gimana kalau misalnya tuh nenek badan uler. Itu masuk lagi ke dia gitu kan. Gue sempet tanya sama si Christine kan. Tapi Christine. Apa si Indri ya. Gue sempet tanya sama Indri. Tapi Indri tetep bilang ya. Itu urusannya Romo. Untuk yang masalah itu gitu. Romo udah nanganin. Ya mungkin yang. Apa sih. Si Lumanul itu udah nggak masuk lagi. Tapi kan yang lain gitu. Yang lain di Gunung Sindoro. Nah. Akhirnya udah mulai gelap nih. Udah mulai gelap. Kokas udah tinggal satu bungkus ya. Si Indri tuh. Apa ya. Malam itu ya. Apa sepanjang-panjang jam itu ya. Itu nggak ngomong bang. Diem aja gitu kan. Makanya gue bercandanya sama Christine mulu kan. Gue ceng-cengin kan. Dean lu kenapa sih sama Jono gitu ya. Gau bose gitu dah. Gue ceng-cengin. Nah. Sekitar setengah tujia kurang lebih ya. Udah mulai gelap juga. Angin tuh udah mulai kencang ya bang ya. Angin yang dari badai dari atas itu kan. Udah mulai turun tuh. Bahkan Presiden tadi ya. Belumok-belumok gitu kan. Ujan gerimis lagi kan. Nggak lama si Indri tangannya shaking bang. Shaking begini. Terus dia nyari. Apa sih. WSBK-nya dia kan. Dia keluarin. Apa sih. Kalung dia yang ada salibnya itu. Tiba-tiba dibaca-baca. Doa Bapak kami. Doa rosornya terus gitu ya. Gue ngeras situasi itu kan jadi. Jadi Parno juga ya. Sementara Kristen di sebelah kiri gue. Nggak enggak ya. Dia ngerokok lagi. Ngerokok lagi gitu kan. Terus gue. Gue sempet. Apa sih. Singgung ya si Indri. Indri. Lu kenapa Indri gitu kan. Dia nggak jawab ya. Dia nggak jawab gitu begini. Tetep baca-baca apa gitu kan. Dan. Apa ya. Malam itu kan. Sepi bang ya. Sepi. Gue ngarepin ya. Gue berharap ada pendaki yang naik ya. Iya. Gue ngarepin banget ada pendaki yang naik. Tapi. Nggak ada ya pada waktu ya. Udah gitu kalau misalnya lu. Ngomong gitu. Itu kan suaranya membahana. Nah si Indri. Itu baca-baca doa rosornya. Kenceng bang. Sampai. Apa sih. Kayak membahana satu lembahan gitu. Gue bucang. Apa sih. Matius atau apa gue. Ape apa. Dia kenceng kayak gitu. Si Christine megang tangan gue. Kenceng banget. Sambil. Apa sih. Kepalanya tuh sendirat gitu kan. Kayak orang takut gitu kan. Situasanya udah rumit ya. Sementara gue tanya si Indri. Dia tetap baca-baca-baca gitu kan. Akhirnya gue baca-baca juga kan. Gue baca-baca juga. Sambil gue. Apa sih. Nyebarin. Apa sih namanya. Kokas tadi ya. Sisa-sisa kokas untuk perapian. Udah lama si Indri diem. Diem terus. Dengan shaking. Dia deket terus dia ngomong liri. Terus. Di depan kita. Banyak yang nunggu. Tadi. Banyak yang nunggu. Banyak. Apa sih. Semua yang ada di atas pos empat itu. Naik ke atas semua. Tadi. Gue diem kan. Aduh gue bilang. Lu ya. Gue bilang. Lu pake macem-macem sih. Gue bilang kan jangan macem-macem. Indri gitu. Ya lu tau kan. Gue harus transaksi. Nyeri ini. Gue harus transaksi. Kalau enggak. Apa sih. Sudah diganggu. Tapi lu udah transaksi tadi kan. Iya. Tapi orangnya enggak mau. Gue bayar. Gue tanya. Emang lu belanja apa Indri? Gue belanja daging. Gue bilang. Aduh. Maksud gue. Ngapain gitu. Nggak nangkep ya. Gue nggak nangkep ya. Maksud gue. Indri. Lu terlalu freak ya. Maksud gue. Logistik. Gue bawa dending. Bawa apa gitu. Lu belanja daging. Ke tempat yang kayak gitu kan. Buat apa juga. Dia bilang syarat. Kita tahu kan. Syarat aturan malah ini. Kita harus transaksi. Apapun yang dibeli. Harus transaksi. Tapi kenapa lu belanja daging. Lu kan bisa belanja yang lain gitu kan. Iya. Akhir apa yang lain. Apa segala macem. Ya gue kepikirannya logistik kita kurang. Nggak nyambung juga kan. Terus gue bilang. Terus gimana gitu. Sementara aman. Kata dia. Maksud gue gimana. Aman gimana gitu. Si item lagi jaga di depan. Si item. Nah. Si item itu ternyata apa. Macan kumbang. Dia teman kayalan. Yang bentuknya kucing tadi. Gitu. Ternyata. Dia tuh ngawal kita ke atas ya. Selama pendakian itu. Tapi yang dikawal bukan kita sebenarnya. Indri. Karena itu bawaannya dia. Nah ini yang ditakutin sama teman-teman bang. Rumornya seperti itu ya. Kalau diumongin dia bakal dateng gitu ya. Iya. Dia bilang. Sementara aman. Apa sih. Si item lagi jaga di depan. Gue kesel kan. Lu bilang sementara aman Tri. Terus yang naik. Banyak gak gitu kan. Banyak bang. Ada apa. Banyak bus. Ada sekitar 15-20. Pokoknya semua tuh yang ada di bawah tuh naik ke atas. Gue didem dong. Udah bete kan. Kapasitasnya seapa sih item yang bisa. Ngejaga itu ya. Ini di gunung. Lu tau sendiri di gunung kan. Macem-macem gitu kan. Kekuatan itu sebatas apa gitu ya. Gue berharap Romo ada di situ ya. Asli gue mikirnya. Gue apa sih. Berharap si Romo ada di situ kan. Terus gak lama. Gak lama. Christine kan yang tadi megang gue ya. Megang gue kenceng. Kenceng banget gitu kan. Tiba-tiba teriak gitu. Teriak. Jangan. Jangan. Gak jangan. Jangan saya jangan gitu. Akhirnya gue bangunin kan. Tin. Tin. Bangun Tin. Gue dorong gitu kan. Gue sadarin gue tepatok pipinya kan. Gue cek Denyut Nadi nih. Takutnya dia kena hipo kan. Karena di atas tuh kena angin kenceng kan. Tapi sementara. Ya Alhamdulillah kita udah masaknya. Kita udah makan. Makan biskuit apa segala macem. Asupan aman lah. Asupan aman. Denyut Nadi. Tiba-tiba. Standarnya kan 60 kali per menit ya. Si Christine tuh turun. Tapi gue udah cek. Belum sampai ke hipotermia akut ya. Tapi gue tetep. Wah ini kena hipotermia nih. Nah begitu gue sadarin. Gue bangunin. Christine sadar. Seguh gue tanya tuh. Lu kenapa gitu. Gak tau. Tiba-tiba. Gue tadi agak kayak gak sadar ya. Gue bangun. Gue bangun di tengah hutan. Kata si Christine. Gue bangun di tengah hutan. Tiba-tiba orang rame nih. Orang rame. Yang saat apa sih. Ada. Ada bapak-bapak pakai caping. Ada apa sih. Ibu-ibu. Ada apa gitu. Rame. Rame banget kayak di kampung ya. Kayak di pasar. Semua pada narik-narik keluar. Gue direbutin. Direbutin sampe gue. Apa sih. Ampe berontak-lontak ya. Sampai dia bilang. Jangan. Jangan gitu kan. Ya untung aja. Untung aja lu bangunin gitu kan. Nah akhirnya gue. Gue tanya sama Indri. Indri lu cerita deh gitu kan. Ini pasti ada hubungannya sama. Sama apa yang lu lakuin di bawah tadi. Akhirnya dia bilang. Dia cerita. Pelan ya. Iya Gus. Gue maafin gue. Tadi kan. Si. Apa sih. Ah. Si. Perdagang itu. Itu gue bayar gak mau dia. Terus gimana. Dia minta dibayar. Pakai. Ah. Christine. Gue. Gue asli gue langsung. Wah. Betennya anjir. Gue bilang. Itu. Apa ya. Masih jam 8 bang ya. Lu tau gak ya. Kalau misalnya lu ngeliat jam tuh. Jam tuh kayak berhenti gitu. Lama. Iya. Kalau dalam keadaan kayak gitu kan. Gue asli gue ngarepin. Ada pendaki yang lewat gitu kan. Gue kadang-kadang gue teriakan. Kiuk. Kiuk. Oh gitu. Tapi gak ada nyata. Terus gue tanya sama si Indri kan. Terus gimana Indri. Lu sih macem-macem gue bilang kan. Iya. Gue ngerasa bersalah katanya dia kan. Tapi gimana lagi gitu kan. Dia. Gue sempet. Sempat marah juga kan. Gue liat memang dia marah pada waktu itu ya. Gue sempet debat gitu kan. Sempat dia cerita tuh. Kalau dia tuh. Apa sih. Terah apa. Keterunan apa. Dari Gunung Selamat. Apa gitu kan. Tapi tetep. Si pedagang ini gak. Gak mau gitu. Beda wilayah mungkin banget ya. Iya mungkin seperti itu ya. Terus. Gue agak-agak-agak. Agak ngeh juga ya. Akhirnya gue tanya. Situasinya kayak apa pada waktu itu ya. Jadi ternyata. Dia cerita sih Indri ya. Begitu dia lewat. Di samping sebelah kanan itu kayak. Pasar bang. Pasar. Pasar tuh disitu ada. Ada tukang dagang segala macem kan. Ada yang daging. Tukang dagang apa sih. Pas sama cerita dia seperti yang waktu di Gunung Selamat ya. Cuma bedanya. Kalau yang disini. Pedagangnya pake caping gitu ya. Bapak-bapak pake caping. Udah gitu. Pagi tuh dia mau bayar. Gak mau nih. Gak mau. Terus dia sempet. Apa sih. Deal-dealan apa segala macem ya. Makanya gue gak mau. Gue tarik lagi duitnya. Soalnya gak mungkin. Si bapak ini minta dibayar pake Christine. Gue gak mungkin kasih gitu. Terus akhirnya. Situasinya seperti itu yang diciptain ya. Dia lewat tempat itu. Rame ada pasar. Dibelanja daging. Terus terakhir yang dibilang seperti itu ya. Nah akhirnya gue tanya. Terus gimana nih? Gimana situasinya? Ya kita gak bisa lewat. Kita gak bisa lewat. Kecuali lu ada jalur lain. Kalau mau yaudah. Nunggu. Sampai. Sementara kita aman. Karena. Tadi kan. Si sosok ini gak bisa naik. Karena dijaga sama si item. Itu ya. Sementara kita gak bisa turun. Si item juga gak mungkin. Cover kita. Karena gak kuat katanya kan. Sampai pagi juga gitu ya. Sampai pagi. Sedang baru jam 8. Itu baru jam 8 bang. Waktu lama gue. Lagi-lagi liat jam. Lagi-lagi liat jam gitu. Nah. Udah gitu kan ya. Tiba-tiba. Si Indri makin shaking. Makin gerem ya. Lagi-lagi dia bilang apa. Makin lama makin naik gitu. Makin lama makin naik. Makin rame. Sebelah kiri. Apa sih. Ada ibu-ibu apa segala macem. Terus. Apa sih. Ini kalau kita tahan terus. Ini jebol juga pertahanan gitu. Si item udah gak kuat. Si item udah. Oleh sih gue panik ya. Gue panik. Akhirnya gue baca-baca bang ya. Gue baca-baca apa segala macem. Terus gitu kan. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba yang tadinya. Itu kan malam itu kan. Kayak bifak itu. Belubuk-belubuk. Tiba-tiba udah hending ya. Hending. Angin. Angin. Apa sih. Udah mulai reda gitu ya. Walaupun udah grimis-grimis gitu kan. Akhirnya udah. Akhirnya udah nih. Silent ya. Gue jagain tuh si Krisin ya. Usahain si Krisin tuh gak tidur. Pokoknya situasi seperti itu ya. Soalnya kalau misalnya dia tidur nih. Pasti. Ini bang. Kena bang. Ketarik. Iya ketarik gitu ya. Sukmanya bang. Kalau yang gue pahamin seperti itu ya. Makanya gue jaga si Krisin tuh gue ajak ngobrol. Terus gue ajak ngobrol. Gak lama ya. Gak lama capek juga kan ya. Capek juga. Gue rebahan nih. Gue rebahan. Gue ketiduran. Gue ketiduran. Terus sempet gue kebangun. Kebangun ya. Alhamdulillah ya. Si Krisin masih terjaga gitu ya. Nah yang gue bete lagi. Krisin ya. Bang. Gue mau kencing bang. Gue buang air nih. Akhirnya yaudah. Gue bilang tahan dulu deh ya. Tahan sebentar ya. Gue keluar dulu gue bilang. Akhirnya gue keluar. Gue center ya. Gue center segala macem. Di sebelah. Tadi yang pohon itu ya. Akhirnya gue minta. Si Krisin kencing disitu ya. Nah. Begitu gue tarik tuh. Gue antar. Katanya ada si Indri ya. Indri akhirnya bangun ya. Dia bilang. Udah lu sini aja. Biar gue aja yang awal tadi ya. Toh jaraknya gak jauh kan. Gak ngelewatin si Hitam. Batas yang itu kan. Nah. Akhirnya gue tunggu nih. Gue tunggu. Baru berapa menit ya. Baru berapa menit. Si Indri sama si Krisin ini. Si Indri ngantar si Krisinnya. Buat buang air kecil ya. Tiba-tiba dia bangun. Balik lagi ke gue. Mukanya udah bete gitu ya. Udah gemeteran lagi kan. Si Indri ya. Terus si Krisin pegang di tangannya gitu. Sambil nunggu gitu. Si Indri bilang. Si Bapak itu udah sampai atas. Terus katanya. Jadi. Begitu dia nyenter. Dia nyenter ke bawah. Tiba-tiba dia denger. Ada suara apa ya. Ada suara nafas berat ya. Ada suara nafas berat. Terus. Dia gak berani nyenter ke atas. Tapi dia nyenter ke bawah gitu. Ke bawah. Celananya pake. Pake celana sejengkul. Terus. Kakinya kebalik. Kakinya kebalik. Kakinya kebalik ya. Itu menurut dari si Indri ya. Walau alam gue seperti apa ya. Tapi yang diciptakan seperti itu ya. Akhirnya dia gak berani. Dia gak berani ke bawah gitu kan. Nyenter. Dan bentuknya tuh besar ya tadi ya kan. Gede banget ya. Hampir selengahnya separuh pohon PT China yang ada disitu gitu. Terus. Gue udah. Udah males juga ya. Udah situasinya udah gak ini. Akhirnya udah. Gue ntar lagi masuk ke dalam. Lalu gue baca-baca gitu bang. Gue baca Trikul. Gue baca Ayat Kursi. Semua yang gue bisa baca gitu. Sementara si Indri masih baca Rosario atau. Kursi gak ada ekspresi gitu. Pokoknya intinya sepuluhnya tuh Kursi tuh gak terlelap gitu ya. Itu udah gue liat jam ya. Udah jam 10, jam 11 ya. Lama banget. Gue ngarepin tuh udah jam 1 lewat ya. Ternyata gue masih jam 11 aja gitu. Nah ada satu kondisi ya. Mungkin gue terlalu lelah ya. Gue tidur ya. Gue tidur. Gue dejapu seperti yang gue alamin di apa ya. Yang kemarin gue ceritain juga sama Bang Indra gitu ya. Bagaimana lu tuh kayak badan lu kayak keluar ketarik gitu ya. Gitu ya. Gue gak tau ya. Apa sebenernya. Karena gue ngalamin ini gak sekali dua kali ya. Makanya gue kemarin sempat bahas di video itu namanya Astral Projection. Tapi bukan gitu ya. Gue kalitikasi itu bukan Astral Projection gitu. Dan bukan Raga Sukma ya. Bukan juga bang. Bukan juga. Itu pola mungkin lu terbeban dalam situasi tertentu gitu ya. Yang lu kepikiran lu kebawa keluar. Tapi ada campur tangan sama makhluk-makhluk Astral itu. Untuk menunjukkan bahwa dia eksis. Itu yang gue alamin ya di malam itu ya. Yang tadi gue bilang. Tiba-tiba gue kebangun ya. Kebangun. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Gue ada di satu belantara ya. Di satu hutan juga. Nah udah gitu. Gue jalan nih. Gue jalan turun 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 gitu kan. Lewatin hutan-hutan gitu kan. Nah gak lama. Gending juga nih. Gak lama di depan gue tuh ada. Ada apa sih. Kayak kakek gitu ya. Kayak kakek. Terus pikulan. Bawa pikulan. Bawa pikulan. Terus nyetopin gue. Terus tanya. Cik mau kemana gitu. Saya mau turun pak gitu. Oh yaudah. Kamu punya air gak? Yaudah. Akhirnya gue keluarin kan. Gue keluarin botol minum gue. Gue kasih dia tuh. Jadi. Kayak kakek. Umur sekitar 40-45 gitu ya. Pake celana sedemkur. Sobek-sobek gitu ya. Dia nyeker. Pake caping. Bapak pikulan. Nah. Disitu tuh rame bang. Tiba-tiba rame tuh. Orang-orang pada keluar dari semak-semak gitu ya. Pada ngelatiin gue. Pada minta tuh air gitu ya. Pada mau ngerebutin gitu ya. Tapi sama si. Si bapak-bapak kakek ini gitu. Amade ditahan gitu kan. Ditahan kayak. Kayak dia ngegerem gitu. Kayak matanya merah kayak ngelatiin gitu. Tiba-tiba semuanya mundur. Mundur. Terus. Amade diminum nih. Amade diminum. Nah gue kaget ya. Gue kaget karena. Aneh-aneh ya. Mukanya tuh aneh-aneh ya. Yang pertama dia. Sesuai seperti apa yang dibahas sama si Indri ya. Pakainya pakaian jawa. Pakaian jawa pada masa-masa lalu gitu ya. Jadi kan para pedagang ini ada pake kebaya. Pake kembunan. Atau pake apa. Kalau yang laki-laki tuh badannya telanjang gitu. Pake celana doang gitu kan. Dan nyeker atau apa. Dan ada gubuk-gubuk. Ada apa namanya. Kayak dipan-dipan buat naro-naro. Apa sih. Barang jualan gitu ya. Nah. Di situasi itu kayak gitu juga. Sama gitu ya. Nah yang gue kaget itu ya tadi. Mukanya aneh-aneh ya. Akhirnya gue spontan gue baca-baca ya. Gue baca-baca. Tiba-tiba gue dibangunin sama si. Gretchen sama si Indri kan. Gus. Gus. Gus gitu ya. Lu kenapa gitu ya. Jadi gue kayak direp-rep tuh. Jadi mulut gue. Gitu kan. Terus tangan gue begini-gini. Gitu kan. Habis begini-gini. Akhirnya gue kebangun. Gue tanya sama si Indri kan. Lu kenapa? Gue kenapa Ndri? Iya lu. Lu wau-wau gitu. Tangan lu sambil. Sambil apa sih. Ngelurin ke depan gitu. Lu kenapa gitu kan. Akhirnya gue ceritain. Ceritanya. Gue di lembahan Ndri. Terus gue jalan. Tiba-tiba ada apa sih. Ke babu-bapak itu. Pake pikulan. Minta air mas sama gue gitu. Terus banyak banget yang merapat gitu kan. Si Indri langsung diem. Langsung bete gitu kan. Lu tau gak yang di depan itu. Siapa yang tadi gue liat itu. Itu bapak-bapak itu. Masih di depan. Akhirnya. Terus lu ngapain Gus? Dia minta air. Akhirnya gue kasih air. Gue gitu ngamain dia kan. Udah. Akhirnya si. Apa namanya. Indri. Diem itu bete gitu kan. Dia baca-baca terus gitu kan. Gak lama itu bang. Gak lama apa sih. Kabut turun ya. Gue ingat banget ya. Begitu si Indri yang tadi habis kencing gitu kan. Dia minta. Bifak itu ditutup ya. Bifak itu ditutup. Karena dia cerita yang bapak. Yang kakek-kakek. Kakinya kebalik besar itu kan. Ternyata itu udah sampai di balik pohon besar gitu kan. Dia sampai nunjuk. Apa namanya. Itu di depan kita. Bifaknya tutup aja gitu kan. Akhirnya gue tutup kan. Sebelum itu gue mimpi ya. Begitu gue ceritain sama dia itu kan. Dia. Dia. Apa. Dia mastiin juga. Itu bapak-bapak yang gue transaksi. Kata dia kan. Yang di depan kita gitu kan. Berarti. Itu. Ini ya. Apa. Denengkotnya kali ya. Mungkin ya. Tiba-tiba yaudah. Apa sih. Bifak yang tanya. Bunyi belupuk gitu kan. Akhirnya udah agak mendingan nih. Agak mendingan. Terus gue mulai buka kan. Gue buka. Gue center-center gitu kan. Nah. Tiba-tiba kayak ada cahaya ya. Ada cahaya dari bawah ya. Ada kayak. Kayak ada rame gitu ya. Gue udah mati. Alhamdulillah nih. Kayak ada orang naik gunung. Ada orang naik kan. Terus sekitar setengah satuan lewat ya. Sampai setengah duaan lah kurang lebih ya. Akhirnya. Gue agak mendingan. Agak senang gitu kan. Ada pendaki nih. Terus ikutnya sama si Indri. Gimana Indri? Ya. Gue gak tau ya. Tiba-tiba tuh. Apa sih. Bapak-bapak itu mundur ya. Bapak-bapak itu mundur. Apa sih. Tiba-tiba suasana langsung. Langsung ngening gitu ya. Tiba-tiba belas. Hubar gitu ya. Hilang. Hilang gitu ya. Gak lama tiba-tiba ada pendaki. Pendaki naik. Bawa center. Apa sih. Triak-triak gitu kan. Kiup-kiup gitu kan. Akhirnya udah. Satu pendaki lewat. Terus nyapa kan. Mas ngapain disini gitu. Iya. Apalagi gue bilang. Ini mas. Kita kena kejebak badai gitu. Kita gak bisa turun. Alasan gue kayak gitu kan. Oh. Kamu yang dari Jakarta itu bukan? Iya. Oh temennya tuh dibawah nungguin tuh. Nyariin. Dia khawatir. Si Yoyo. Si Jono. Jono ya. Jono. Akhirnya gue bilang ya. Iya mas. Yang dibawah itu temen saya gitu kan. Yaudah tuh temennya tuh. Khawatir dia. Nanyain mulu. Katanya setiap pendaki. Yang naik. Dikasih tau gitu kan. Jadi rombongan nih. Rombongan sekitar. Ada 12 orang lah. Kurang dia. Kita diceritain gitu. Temennya katanya. Masih di atas. Terangkap. Kalau misalnya. Kenapa-kenapa. Kalau ketemu. Tolong dibawa turun. Dievakuasi gitu ya. Gue sempet BT juga kan. Tapi gue seneng gitu ya. Alhamdulillah ada pendaki kan. Akhirnya udah. Agak tenangan gitu kan. Akhirnya satu masuk. Apa sih. Ngobrol ya. Gue bikinin kopi apa segala macem. Terus. Kanya biasa kan. Mas dari mana gitu kan. Kita dari. Apa. Gue lupa dari mana ya. Pokoknya dari Jawa juga. Itu 12 orang ya. Terus. Yang gue. Agak-agak ini ya. Satu pendaki itu cerita gitu kan. Apa. Tadi dibalik. Apa sih. Gak jauh dari pohon gede itu. Kok ada kucing ya. Kata dia. Ada kucing. Sempat kita mau bawa itu. Kucing bagus banget gitu kan. Pengen saya kantongin aja ke Keryl gitu. Pengen saya bawa pulang gitu kan. Si Indri bete kan. Iya. Indri bete gitu kan. Ya udah. Akhirnya. Ya. Ya gue sama. Christian liat-liatan ya. Maksudnya kita. Kita paham ya. Kita paham gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Kucing itu masih ada di situ kan. Ya udah. Mereka juga bilang. Begitu mereka mau tangkep mau itu. Kucing itu udah gak ada. Lari ke dalam hutan gitu kan. Ya udah singkat cerita mereka naik ke atas. Udah ya. Udah kelar gitu kan. Gue masih di situ ya. Masih di situ. Tapi. Alhamdulillah. Ngeblast gitu ya Bang. Masih. Kayak udah sepi. Kayak sepi kayak gitu gitu kan. Sampai si Indri tuh. Tanya sama gue. Lu kasih apa gitu kan. Lu ngapain. Gue gak ngapa-ngapain Indri. Gue cuma ngasih air doang. Gue bilang. Gue cuma ngasih air. Terus tiba-tiba dia minum. Emang banyak yang naik ke atas ngebutin. Tapi emang dia diplototin. Akhirnya semua pada bubar gitu kan. Ya. Dia sempet tanya kan. Air apa yang lu kasih gitu. Dia sempet penasaran juga kan. Gue gak tau. Gue gak tau. Gue kepikiran. Gue ngambil air. Gue kasih. Udah gitu aja. Akhirnya yaudah. Pokoknya nih turun. Kita harus cerita kromo nih. Pokoknya kita harus cerita kromo. Akhirnya udah. Udah berlalu gitu kan. Udah mulai terang tuh. Udah mulai terang. Udah mulai. Apa namanya. Udah mulai tenang gitu kan. Christine juga udah mulai oke gitu kan. Udah kita packing. Turun. Itu sekitar berapa ya. Setengah tujuh lah kurang lebih ya. Setengah tujuh kita turun Bang. Kita turun. Sampai lewat itu ya. Kita udah sepakat nih. Disitu kita udah nge-track aja kan. Iya. Gak break ya. Udah gak ada break lah. Gak sadar. Gak enggak. Tiba-tiba kita udah ketemu sama si tendanya si Jono gitu kan. Kesan pertama si Jono ya. Begitu keluar tenda. Gak ngeliat gue kan. Bang setuang. Tuh gila lu gak punya otak lu. Dia udah marah-marah deh. Dia gak tau apa yang gue alamin ya. Gue udah mau ceritain tuh gitu kan. Lu tau gak Noa apa yang gue alamin disana gitu kan. Gue kepikirannya pasti gue dibully juga sama si Jono kan. Lu udah ketau kayak gitu kan. Yaudah lah. Akhirnya singkat cerita. Udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Lu marah-marah nih. Ternyata tendanya si Jono kebanjiran ya. Di bawah ujian berarti? Iya. Di bawah ternyata ujian Bang. Jadi memang kadang-kadang kayak gitu kan. Di atas itu cuma gerimis kondensasi itu. Tapi di bawah ujian. Itu basah semua kan pakaian kan. Akhirnya yaudah. Packing segala macem. Gak ada masalah tuh ya. Gak cerita kita turun. Laporan dulu sama si siapa? Si Masa Ragil ya. Grasindo. Intinya gue udah gak mau apa sih? Gak mau ngebahas lagi ya. Gue udah bilang sama Indri. Pokoknya kita bahas di kampus. Iya. Terus Kelar tuh. Dan si Kucing juga. Gue sempat tanya sama si Indri kan. Si Hitam gimana? Si Hitam udah gak usah diurusin. Dia bisa pulang sendiri katanya gitu. Apa itu? Iya. Singkat cerita udah tuh. Balik ya. Balik. Misi gagal ya. Misi gagal. Tolak. Gak jadi nembak gitu ya. Pasti ditolak kan. Karena semenjak itu. Christine udah gak mau ngobrol lagi sama si Jono. Udah bad mood lah. Nah akhirnya begitu turun. Pas ke. Orang pertama kali kita temuin ya. Begitu gue mampir ke Sekre kan pisah nih. Christine diantar lagi sama si Jono ya. Ke rumahnya. Ke Bintaro. Kemudian si Indri pulang ke kosan. Nah gue balik lagi ke Sekre nih sendirian. Sambil mikirin nih kejadian yang kemarin kan. Intinya gue gak mau naik lagi sama si Indri kan. Walaupun pada berikutnya gue akhirnya nek-nek juga sama dia. Nah akhirnya besok kita janjian kita ketemu sama si Romo. Gue sama Indri ya ketemuan sama Romo itu Jono gak gue ajak ya. Karena anak ribet ya. Karena dia juga gak tau. Dia gak tau juga permasalahannya. Kita ketemu setelah apa ya. Setelah janjian di Starbucks ya. Di abis diri JCC gerejanya si Indri kan. Dia pagi. Terus kemudian gue nyusul. Kita ngobrol nih bertiga nih. Gue ceritain apa adanya gitu kan. Nah. Menurut si Romo ya. Bagusnya gue kasih sesuatu itu ya. Kasih air ya. Ibaratnya kalau misalnya gue gak ngasih air ya. Mungkin si siapa si itu tetap ya. Tetap narik. Karena makin lama makin deket. Oh iya. Si hitam itu udah. Udah kewalahan. Energinya udah ini ya. Energinya udah kewalahan segala macem ya. Karena yang terakhir kan. Waktu yang si Indri sama si Christine tumpuk ya. Itu udah mulai sampai ke ini. Yang kayu itu ya. Iya kayu. Dan karena ada satu ruang atau satu tempat yang ditubuh Christine yang mereka tuh doyan bang. Bahasanya seperti itu si Romo. Makanya yang masuk sebelumnya. Yang si Luma Nenek Ular ini. Ini kan bukan sosok yang kemarin sore gitu ya. Oh yang udah ribuan tahun bang ya. Nah begitu si Indri itu transaksi. Terus si pedagang itu ngeliat bahwa Christine itu bagus ya. Untuk dijadikan budak di alamnya mereka ya. Makanya gitu. Dia gak mau dibayar apa yang ada sama si Indri. Dia nunjuk ya. Saya maunya itu gitu. Mau nyang si Christine yang cewek itu. Gitu. Nah. Gue ditanya sama si Romo ya. Waktu di malam itu gue mimpi ya. Ini akhirnya gue deket sama Romo ya. Akhirnya gue deket sama Romo. Bahkan si Romo mau masukin gue jadi mualap ya. Jadi luar ini ya. Si Romo mastiin. Kamu kasih air itu dia minum. Saya gak sempet ngeliat ya. Gue jujur gue gak sempet dia liat. Itu gue udah dibangunin sama si Indri ya. Gue gak mastiin ya. Kalau itu bener-bener. Tapi dipegang. Gue tanya sama itu. Emang itu apa air itu apa gitu. Gue gak paham ya. Ya akhirnya si Romo tuh ngeliat ada satu di badan gue yang bisa ya karena keturunan kayak apa gitu ya. Tapi gue gak mau bangun kesitunya. Karena gue gak paham ya. Gue gak paham. Intinya gak lagi-lagi gak 100% ya. Gak 100%. Jadi semua yang ada di Gunung Sindro itu masih ngincer Christine. Bahkan ada beberapa juga yang ngikut. Ikut tapi. Coba sebatas mantau aja gitu bang. Coba sebatas mantau apa segala macem. Si Romo bilang kita harus putus. Putus jalur. Jalur tembusan atau jalan. Masuk dari Sindoro. Pasar setan. Dari pasar setan Gunung Sindro. Sampai ke. Tempatnya Bintaro. Ke Indri. Jadi ada satu jalur khusus yang lo mesti potong. Biar dia gak tau alamat atau apa segala macem. Lebih dalam lagi bahasannya ya. Bahasannya lebih jauh lagi ya. Tapi sempat dilakukan ritual mungkin gitu bang. Iya ada ritual-ritual khusus ya. Sempat gue ikut juga di dalamnya kan. Karena gue terlibat juga di komunitas itu ya. Dan untuk lebih jelasin nanti bakalan diceritain langsung nih. Di channel lo bang ya kali ya. Oke siap. Iya biar agak kebahagia lah gitu ya kan. Cuma ada satu clue ya. Satu clue ya. Dalam arti. Beberapa sosok yang. Yang apa sih. Yang nembusin atau yang ngikut ke kita itu. Gak mungkin lewat badan gue. Gak mungkin lewat Indri juga. Dan kita sama Indri itu gue liat-liatkan. Masuknya lewat mana? Lewat Jono. Lewat Jono bang. Lewat Jono. Iya. Wow. Seperti itulah. Oke. Itu menurut ini ya. Menurut gue sama Indri ya. Kalau kita ngobrol ya. Terus pas pelajar dikit bang ya. Biar nanti udah ada gambaran nih. Episode berikutnya itu seperti apa ya. Pokoknya pasca dari pendakian itu si Krisin ada masalah lagi berikutnya. Oke nih bang. Mungkin kayak gitu aja kali bang ya. Karena waktu udah mulai panjang juga kan ini ya. Untuk lebih jelasnya. Mungkin kita skip aja udah kali bang. Dan gue juga gak mau banyak-banyak nanya amu gak mali. Siap. Intinya bisa kembali ke rumah itu dengan selamat pasti bang ya. Itu yang paling penting sih. Dan sebelum akhir video kali ini mungkin bang EP punya percayaan bang buat teman-teman semua. Iya. Siap. Oke. Iya. Yang pertama itu. Tetap ya. Lo mesti. Apa sih. Kosongkan sedikit ruang di badan ya. Kalau untuk masalah halal yang gak nalar ya. Gak semuanya lo bisa pahami gitu kan. Tapi kalau lo mau sedikit kosongin ruang ya untuk terima gitu ya. Terima bahwa segala macam misteri di luar sana tuh apalagi di gunung itu ada gitu bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Sebaik-baiknya jin gitu ya. Itu seburuk-buruknya manusia bang. Jin yang paling baik itu berarti manusia yang paling jahat ya. Iya. Maksud gue usahakan lo tidak ada interaksi. Walaupun lo punya kelebihan atau apa gitu ya. Jangan pernah ada interaksi sama maluk-maluk gitu. Jangan coba mancing-mancing ya. Jangan coba mancing-mancing apa segala macem gitu ya. Kalau misalnya mereka mau nongol menunjukkan apa udah biasa aja gitu. Biarin aja. Biarin aja. Itu anggap aja sebagai bonus gitu. Yang terakhir sih komunikasi di lapangan ya antar tim ya. Kayak yang tadi gue ceritain gue sempat kewas juga kan. Sering banget tuh bang di pendakian ya gitu. Jaga ego lo ya. Walaupun jam terbang lo tinggi, lo punya wawasan. Tapi tetep lo mesti low profile gitu ya. Mesti santai gitu. Yang terakhir ya biasa. Safety procedure pendakian itu penting banget. Oke. Mantep banget ya. Dan mungkin itu jadi dari gue bang Mangek dan juga bang Epek. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.